Makam Bunga Mawar Jilid 10. Oetailo Ciampu namanya sudah terkenal di mana-mana dan murid Pak Bin Sinpo juga bukan orang sembarangan, bagaimana Inyahok berani membohongi. Di dalam Kunlun Kiong ini, kecuali aku dan Susyok Leong Ye Ucin Jin, semua orang sudah pergi turun gunung. Oleh karena orang itu sudah berkata demikian, sudah tentu He E Tiansyang tidak perlu menanya lagi. Terpaksa ia minta diri dari Inyahok, lalu turun gunung lagi bersama Oetailo Ciampu, dalam perjalanan kita yang jauh ini, ternyata sangat mengecewakan, kita datang dengan gembira, tetapi sekarang harus kembali dengan tangan kosong, demikian He Tiansyang berkata. Oetailo Ciampu hanya ketawa menyeringai. He Tiansyang berkata pula dengan nada uring-uringan, kupikir hendak menggunakan kesempatan ini, kita pergi ke Gunung Kielian San untuk mengobrak abrik sarang mereka. Oetailo Ciampu berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, pergi ke Gunung Kielian San, jika hanya untuk menyelidiki keadaan saja tidak ada halangan, tetapi posisi dan kedudukan Kielian Pei agaknya jauh lebih kuat daripada Tiam Chong Pei. Pek Velosat Pao Semko sudah berhasil melatih ilmu kebalnya. Tanda petik. Oetailo Ciampu jangan khawatir, maksudku mengobrak abrik itu bukanlah dengan kekerasan, tetapi dengan akal. Kita titik beratkan kepada usaha kita. Sebab satu kali mendapat pengalaman pahit, berarti bertambah suatu pengalaman berharga, bukan saja Pek Velosat Pao Semko yang sudah memiliki ilmu kebal, walaupun ketuanya Kielian Pei. Dan senjata tongkat Garuda Kepala Sembilannya itu, juga bagi kita merupakan lawan tangguh yang tidak sanggup menghadapinya. Hei-hei laote, kalau kau sudah mengetahui betapa hebat mereka itu, itulah paling baik. Kita benar-benar harus memikirkan caranya, bagaimana menyelidiki keadaan Kielian Pei dan Tiam Chong Pei yang sedang merencanakan muslihat jahat yang akan menimbulkan huru hara dirimba. Sebab aku selalu merasa curiga. Tanda petik. Oetailo Chiam Pua, kau mencurigai apa? Dengan kekuatan Kielian dan Tiam Chong dua partai itu, tidak mungkin dapat menghadapi enam partai besar lainnya, dan orang rimba persilatan golongan baik-baik yang selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Aku selalu curiga apakah mereka masih mempunyai jago yang sangat kuat, yang di luar pengetahuan kita, dan orang itu berdiri di belakang layar, mendorong Hei Tai Icao dan Tiat Kuan To Tiang untuk menjalankan tugas mengadu domba dalam rimba persilatan. Hei Tai Icao yang merasa bahwa dugaan Oetai Hau ini memang masuk akal, maka lantas ia berkata sambil menganggukan kepala. Oetailo Chiam Pua, dugaanmu ini meskipun besar kemungkinannya ada, tetapi aku tak dapat memikirkan, pada dewasa ini siapa orangnya yang Chiam Pua anggap orang yang paling kuat dan paling berbahaya? Ucapan Laote ini tidak benar, ada orang yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Umpamanya Pek Felosat Pao Semkou adalah orang yang lama bertapa di Goa Wasalju dan kini muncul kembali secara tiba-tiba. Yang kemaksudkan adalah orang-orang yang pada 10-20 tahun berselang namanya sudah menggemparkan rimba persilatan. Dan kemudian menghilang secara tiba-tiba, bagaimana kalau mereka sekarang muncul lagi? Usiaku terlalu muda, orang-orang kuat dan ternama pada waktu itu aku masih belum tahu. Terhadap tokoh-tokoh kuat yang mengasingkan diri pada 10-20 tahun yang lalu, sudah tentu asing bagiku. Chiam Pua mempunyai pengetahuan sangat luas, coba ceritakan beberapa di antaranya kepadaku. Oetai Hao berpikir dahulu, kemudian berkata perlahan-lahan, apa yang ku ketahui juga tidak terlalu banyak, aku hanya teringat pada 3 kaum pria dan 2 kaum wanita. Tanda petik. Hei Tiansya yang terkejut, katanya, ha, ada demikian banyak. Tolong lo Chiam Pua lekas ceritakan supaya aku mendapat tambahan pengetahuan. Ku beritahukan dahulu padamu tentang 3 kaum pria itu, 3 orang itu memiliki kepandaian dan kekuatan yang luar biasa sekali tingginya, hampir sudah mencapai taraf yang tiada taranya. Tetapi mereka satu sama lain merupakan musuh debu yutan. Mereka pernah mengadakan pertempuran di atas Gunung Ngo gak sampai 5 kali. Setiap kali selalu seri, belum ada ketentuan siapa yang lebih unggul dan siapa yang asor. Pada pertandingan terakhir, dilakukan di puncak Gunung Ngo Bisan, mereka telah berjanji jikalau tidak ada yang menang dan kalah, tidak ada yang mau kembali dalam keadaan hidup. Akhirnya di atas Gunung Ngo Bisan itu dengan beruntun 3 hari 3 malam lamanya tampak penerangan terus menyala. Sedangkan 3 orang luar biasa itu sejak saat itu juga menghilang. Ada yang mengatakan bahwa setelah mereka bertarung sengit, telah terjatuh ke dalam jurang dan mati semua. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam pertempuran di atas Bukit Ngo Bisan itu mereka telah menyadari keduniawian yang banyak dosanya, maka lalu. Mengikuti agama Buddha. Meskipun dugaan ini belum tentu semuanya benar, tetapi selama 20 tahun ini, yang sudah nyata ialah mereka tidak tampak di rimba persilatan. Oetai Chiampua, mendengar keteranganmu ini aku juga ingat bahwa suhuku pernah menyebut nama mereka, apakah mereka bertiga itu bukan Go Bancit yang memiliki gelar pelajar romantis, Bo Chun Yang yang memiliki gelar Bu Cheng Kiam Kek dan Gi Yang Po yang memiliki gelar Tian Cheng Kiesu? Betul, tiga orang itu masing-masing mempunyai adat yang sangat aneh. Hanya lantaran nama julukan itu saja telah menimbulkan konflik begitu hebat. Rimba persilatan hampir 20 tahun lamanya dibikin tidak aman oleh perbuatan mereka. Dan tentang dua tokoh wanita itu? Dua tokoh wanita itu kalau dibandingkan dengan tiga tokoh pria tadi lebih susah lagi dihadapinya. Yang satu bernama Leng Biao Biao, julukannya Siang Swat Sian Jin, yang satunya bernama Tan Siang Siang, julukannya Kiu Tian Moli. Mereka berdua terkenal di kalangan Kang O dengan kepandaian silatnya yang aneh luar biasa, tapi kedua-duanya menghilang dengan mendadak pada 20 tahun bersilang. Namun julukan Leng Biao Biao dengan markas besar Kielian Pei Siang Swat Giam sangat cocok satu sama lain. Justru karena nama julukan yang diambil oleh tokoh wanita itu begitu tepat dengan markas golongan Kielian Pei, maka barulah aku ingat kepada diri mereka berkata Oetai Hao sambil menganggukan kepala. Apakah Lo Chiampu menganggap pasti bahwa di antara tiga tokoh pria dan dua tokoh wanita itu mungkin ada salah satu yang menunjang di belakang layar Kielian Pei dan Tiam. Chong Pei untuk mengacau dan menimbulkan huru-hara di rimba persilatan. Meskipun aku mempunyai kecurigaan demikian, tetapi aku belum berani memastikan. Sebab bagaimanapun juga pengetahuanku sangat terbatas. Di antara begitu banyak tokoh-tokoh kuat yang sudah mengasingkan diri, jumlahnya toh tidak mungkin hanya lima orang itu saja. Berkata sampai di sini, tiba-tiba ia ingat lagi suatu hal, lalu berkata pula, Di dalam kelenteng tua yang sudah rusak keadaannya di daerah lautan Nih Tei, Bibimu pernah mengatakan bahwa anak murid gelolongan Kunlun ada yang berhianat dan mengadakan hubungan dengan musuh luar. Mereka telah mencuri duri berbisa Tian Keng Cek lalu diberikan kepada orang-orang Kielian Pei, hingga barang itu digunakan untuk mencelakai diri tiga jago Butong dan ketua Lohu Pei Peng Sim Sin Nih. Oh! Bagaimana Bibica bisa mengetahui hal itu? Dia juga mendengar apa yang diberitahukan oleh Duta Bunga Mawar. Duta Bunga Mawar itu sesungguhnya merupakan tokoh misterius luar biasa. Wajah aslinya tiada seorang pun yang pernah melihat, entah siapakah sesungguhnya orang itu. Itulah seperti apa yang tadi ku katakan, bahwa di dalam dunia yang luas ini, entah berapa banyak orang berilmu yang tak mau menonjolkan kepandainya, susah bagi kita untuk mengetahui semua. Tentang murid penghianat dari Kunlun Pei itu tentunya susah juga untuk mengetahui siapa orangnya. Sayang, kedatangan kita tidak kebetulan, jika tidak, selain kita bisa minta Tai Hei Chu untuk memeriksa daun itu, apakah betul daun dari pohon Tian Keng atau bukan. Bahkan dapat memberitahukan kepadanya bahwa Partai Kunlun sendiri ada penghianat di dalamnya, maka perlu lebih dahulu mengadakan pembersihan di dalam. Sementara itu dua orang itu sudah berjalan turun dari gunung Kunlun. Di bagian belokan sebelah kiri, tiba-tiba muncul seorang gadis bertubuh langsing dan mengenakan mantel berwarna hitam hendak mendaki gunung dengan tergesa-gesa, seolah-olah baru selesai mengadakan perjalanan jauh dan hendak pulang ke atas gunung. Karena dari samping dilihatnya gadis itu mirip benar dengan gadis yang dilihatnya dahulu di gunung Kyogisan, ia lalu menduga gadis itu adalah murid kepala Tai Hei Chu, ialah Liok Giok Jie, maka lantas memanggilnya sambil tertawa, Nona, harap tunggu sebentar. Gadis itu ketika mendengar panggilannya lantas berhenti dan menoleh, sinar matanya yang tajam menatap wajah Hei E. Tian Xiang, hingga membuat Hei E. Tian Xiang terkejut dan dalam hati ia berpikir, gadis ini mengapa mirip benar dengan Hock Siu Im Daring Go Bi Ye Pei. Dipandang demikian rupa oleh Hei E. Tian Xiang, gadis itu rupanya merasa tidak senang, maka lalu bertanya sambil mengerutkan alisnya, ada urusan apa kau memanggilku? Dan ada keperluan apa kau datang kemari? Melihat sikap dingin dan nada ketus gadis itu, Hei E. Tian Xiang teringat kepada surat yang ditinggalkan oleh Duta Bunga Mawar di luar goa tempat burung elang raksasa. Dalam tulisan itu dikatakan bahwa Giyok berduri, tampaknya memang betul. Namaku Hei E. Tian Xiang, dengan Oe Tai Hao Lo Chiampo E ini ada urusan penting hendak menjumpai ketua Kun Lunpei. Nona ini adalah murid kesayangan Tai Hoi Chu. Lo Chiampo E yang bernama Liok Giyok Jie. Demikian bertanya Hei E. Tian Xiang. Memang benar aku adalah Liok Giyok Jie, sekarang ini bukan saja suhu tidak berada di Kun Lun Kiong, sekalipun ada tetapi karena Kun Lunpei sendiri sedang ada urusan, tidak akan menemui tamu dari luar. Berkata gadis itu yang masih tetap dingin. Oleh karena sikap Liok Giyok Jie yang dingin itu, Oe Tai Hao khawatir menimbulkan amarahnya Hei E. Tian Xiang, hingga timbul percekcokan, maka ia lalu berkata sambil tertawa, kedatangan kita ini justru lantaran urusan partai Kun Lunpei. Urusan partai Kun Lunpei juga diurus oleh partai Kun Lunpei sendiri. Rasanya tidak perlu lain orang turut campur tangan berkata Liok Giyok Jie sambil mengawasi Oe Tai Hao. Jawaban itu sesungguhnya terlalu keras, maka Hei E. Tian Xiang yang mendengar itu merasa tidak senang, katanya, tahukah kalian bahwa anak murid Kun Lunpei terdapat pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh luar? Hei E. Tian Xiang jika kau berani mengeluarkan perkataan senak perutmu sendiri sehingga menodai nama baik Kun Lunpei, aku terpaksa akan bertindak tegas terhadapmu berkata Liok Giyok Jie dengan suara keras. Apa itu perkataan senak perut sendiri? Memang benar bahwa orang-orang dalam partai kalian ada yang mencuri duri beracun Tian Kang diberikan kepada orang-orang Kiel Lian Pei yang hendak membuat bencana dirimba persilatan dan menimbulkan huru hara besar? Berkata Hei E. Tian Xiang marah. Dengan alis berdiri Liok Giyok Jie berjalan menghampiri tiga langkah dan bertanya sambil menatap wajah Hei E. Tian. Xiang, apa yang kau katakan tadi, ada buktinya atau tidak? Siapakah murid Kun Lunpei yang berhianat? Ditanya soal bukti, membuat Hei E. Tian Xiang gelagapan, katanya, bukti meskipun, meskipun tidak ada tetapi. Tanda petik. Kau berkata hanya senak perutmu sendiri, ini membuka mulut saja, Sekarang kau rasakan rasanya ilmu Eng Leong Patset dari golongan Kun Lunpei. Berkata Liok Giyok Jie dengan sikap dingin dan suara bengis, sehabis berkata benar-benar ia menggunakan ilmunya yang dinamakan Eng Leong Patset, tangan kanannya digerakan menyerang bagian ulu hati Hei E. Tian Xiang. Hei E. Tian Xiang juga timbul amarahnya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bagus-bagus. Tak ku sangka kita jauh-jauh datang kemari dengan susah payah, setiba di Kun Lunsan harus menerima gebukan. Biarlah aku coba merasakan ilmu golongan Kun Lunpei yang dinamakan Eng Leong Patset itu, bagaimana rasanya? Sambil bicara, ia diam-diam sudah mengerahkan ilmunya Kian Tian Hie Kang, dengan tangan kanannya ia menyambut serangan Liok Giyok Jie. Begitu kedua kekuatan saling beradu, masing-masing mundur setengah langkah, ternyata kekuatan mereka berimbang, tetapi Hei E. Tian Xiang tahu, apabila tidak karena penemuan gebunya dalam peti mati kali ini, sehingga kekuatan tenaga dalamnya tambah berlipat ganda, barangkali masih belum sanggup menandingi kekuatan Liok Giyok Jie. Oe Tai Hao tidak ingin melihat urusan menjadi runyam, selagi kedua pihak saling mundur dalam keadaan terkejut dan belum lagi maju bertempur kembali, lantas melesat dan berdiri di tengah-tengah dua orang itu, ia berkata kepada Liok Giyok Jie sambil tertawa, Nona Liok jangan marah, meskipun kita tidak dapat membuktikan murid Kun Lunpei yang berkhianat. Itu, tetapi kita datang dari jauh untuk memberitahukan hal itu, bagaimanapun juga toh tidak mengandung maksud jahat. Apalagi di dalam kantong kita ada sebuah benda juga besar sekali sangkut lautnya dengan Kun Lunpei, Suhumu Tai Hui Chuji kalau belum kembali ke gunung, tolong sampaikan kepadanya minta ia mencari kita untuk menanyakan saja itu sudah cukup. Apa yang kau katakan tentang benda yang ada sangkut lautnya besar sekali dengan partai Kun Lunpei, barang apakah sebetulnya itu bertanya Liok Giyok Jie? Hei, Tiansyang dalam hati berpikir bahwa taun pohon Tian Keng itu, jika diserahkan kepada Liok Giyok Jie, juga sama saja. Maka lalu memasukkan tangannya ke dalam sakunya, dan selagi hendak mengeluarkan, Oe Tai Hao memberi isyarat dengan metu kepadanya dan sudah berkata lebih dahulu sambil tertawa. Nona Liok, maaf benda itu karena besar sekali sangkut lautnya dengan Kun Lunpei, maka kita harus menyerahkan sendiri kepada ketua Kun Lunpei sendiri. Karena Oe Tai Hao berkata demikian, sudah tentu Hei, Tiansyang tidak jadi memberikan daun itu kepada Liok Giyok Jie, Hal itu sesungguhnya tidak enak, maka waktu itu wajahnya merah seketika, seolah mengeluarkan suara dari hidung, ia lantas memutar diri hendak berlalu. Hei, Tiansyang karena mengingat ucapan Bobu Yeu tentang tiga gadis, Liok Giyok Jie, Tiong San Hoi Heng dan Hok Siu Im, kini tiga gadis itu sudah dijumpai semuanya, tetapi dia masih belum dapat menduga pasti, mana satu di antara mereka yang dahulu pernah dilihatnya di Gunung Kyo Giyosan menunggang kuda berbulu hijau, dengan seorang diri membinasakan empat setan dari golongan Kialian, maka ia lalu bertanya, Nona Liok, aku hendak bertanya lagi padamu satu hal, apakah kau pernah dengar seorang diri menunggang kuda berbulu hijau di daerah Gunung Kyo Giyosan, dengan seorang diri membinasakan empat setan dari golongan Kialian? Liok Giyok Jie yang ditanya demikian tampak terperanjat, matanya berputaran sejenak, jawabnya sambil menggelengkan kepala, aku belum pernah pergi ke Gunung Kyo Giyosan, dan belum pernah menunggang kuda berbulu hijau, juga belum pernah membinasakan empat setan dari Kialian Pei. Sehabis mengucap demikian, tiba-tiba mengeluarkan ilmu meringankan tubuh, kedua tangannya bergerak, lompat melesat setinggi empat lima tombak, tanpa menoleh lagi terus melesat ke Gunung Kunlunsan. Jawaban tegas dari gadis itu membuat Hei E. Tian Siang bingung. Oetai Hao sebaliknya yang mengawasi berlalunya Liok Giyok Jie, ia berkata dengan pujiannya. Sungguh hebat ilmu meringankan tubuhnya, sungguh hebat kekuatan tenaga dalamnya. Nona ini tidak kecewa menjadi murid kesayangan Tai Hui Chu, ia benar-benar merupakan setangkai bunga indah di dalam Gunung Kunlunsan. Oetai Lociampua, mengapa kau tidak mengijankan aku memperlihatkan daun pohon kengcek itu kepada Liok Giyok Jie bertanya Hei E. Tian Siang. Nona Liok ini tampaknya hendak melindungi nama baik Kunlunpei, hingga hampir timbulonar denganmu, apabila nanti marah karena malu setelah menerima daun Tian Keng itu, lantas dihancurkannya, maka di kemudian hari kalau hendak membuka rahasia ke Ji Tiam Chong dan Kielian, bukankan lebih susah lagi mencari buktinya. Sejenak Oetai Hao diam, matanya menatap Hei E. Tian Siang, kemudian bertanya sambil tersenyum, Hei E. Laote, kau lihat antara Liok Giyok Jie, Tiong San Hui Heng dan Hoksiu Im, tiga nona itu, manakah satu yang pernah kau lihat di Gunung Kiyok Giyasan dahulu? Mendengar pertanyaan yang paling sulit baginya itu, Hei E. Tian Siang terpaksa menjawab sambil tertawa getir, aku sendiri juga tak tahu, mana satu yang sebenarnya? Aku hanya merasa di antara mereka bertiga Liok Giyok Jie lah yang terhitung paling jahat adanya, Tiong San Hui Heng paling baik, sedangkan Hoksiu Im hampir mirip dengan Liok Giyok Jie. Waktu itu apakah kau sudah melihat benar gadis memakai mantel hitam yang dengan seorang diri membinasakan empat setan dari Kielian, benarkah menunggang seekor kuda bagus berbulu hijau? Kuda hebat berbulu hijau itu justru yang membuatku jadi bingung berkata Hei E. Tian Siang sambil menganggukan kepala. Oetai Hao menanyakan sebab-sebabnya sambil ketawa, Hei E. Tian Siang lalu menjawab, sebab menurut apa yang dikatakan oleh Boye Ulociampua, pada waktu ini, kuda pilihan berbulu hijau yang jarang di dalam dunia, hanya ada dua ekor saja. Seekor adalah milik ketua Kiel Liao Pei, Kietai Ichao, kuda itu dinamakan Tian Li Kiyok Hwa A Cheng. Dan seekor lagi ialah kuda milik Seihon Kong Lociampua yang dinamakan Cheng Hang Kie, tetapi oleh karena dalam pertaruhan dikalahkan oleh Tiong San Hui Heng, maka kini menjadi milik nona itu. Jika ditilik dari bulu hijaunya, gadis bermantel hitam yang dengan seorang diri membinasakan empat setan dari Kietai Ichao, Lian Pei, seharusnya adalah Tiong San Hui Heng. Oe Tai Hao yang mendengar keterangan itu lantas berkata, Dugaanmu ini barangkali kurang tepat, sebab aku. Tau nona Tiong San bukan saja adatnya lebih baik, lemah lembut, belum pernah membunuh orang, bahkan kepada binatang peliharaannya sendiri seperti Xiaopec dan Tai Wong, juga dilarang membunuh orang secara sembarangan. Hei E. Tian Xiang mengangkat kepala dan berkata, Ucapan Loh Chiampo ini memang benar, senjata yang digunakan oleh gadis bermantel hitam itu mirip dengan senjata pedang Ngo Kau Kiam, ini jelas mirip dengan senjata Kim Leng Cek yang digunakan Liok Giok Ji, tetapi karena ia tidak mengaku, juga sama halnya dengan kuda berbulu hijau itu juga tidak cocok satu sama lain. Hei E. Laote, perlu apa kau hendak mengetahui siapa sebetulnya gadis yang kau lihat pada waktu itu? Menurut pandanganku, di antara tiga gadis itu, memang benar Tiong San Hui Heng yang paling baik. Muka Hei E. Tian Xiang menjadi merah, kemudian berkata dengan gelagapan, Aku bukanlah pasti mempunyai kesan paling baik terhadap orang yang kulihat di gunung Kyo Gia San itu, cuma lantaran urusan ini seolah-olah mengandung misteri yang perlu kita pelajari, maka aku baru mengambil keputusan hendak mengetahui sedalam-dalamnya. A. I. Dua bunga mawar benar-benar seperti dewa, dia mengetahui segala urusan, apa yang dikatakan itu benar sekali, surat yang ditinggalkan padaku di gua kuno tempat rangka burung elang raksasa iru sudah ditulis dengan jelas, Ia mengatakan Ho patut dikasihi, Gio ada durinya dan Heng banyak cinta kasihnya. Tanda petik. Berkata sampai di situ, mendadak berhenti. Alisnya dikerutkan, katanya pula, tetapi kalau benar Tiong San Hui Heng banyak cinta kasih, mengapa sewaktu aku lolos dari bahaya maut ia tidak mau melihat aku sekali saja? Untuk kepentinganmu, Tiong San Hui Heng memerlukan pergi ke gunung Tai Suat San yang jauhnya ribuan pal. Mengambil bunga teratai suat lian, dari sini bisa diketahui bagaimana besar perhatiannya terhadap dirimu, meskipun telah melihat kau dalam keadaan selamat dia lantas pergi meninggalkan dirimu, tetapi tindakannya itu bukan berarti tidak mengambil perhatian terhadap dirimu, sebaliknya malah membuktikan bahwa dirinya sudah terjerat oleh jaring asmara. Tanda seru. Ia memiliki kuda istimewa yang sehari bisa berjalan ribuan pal, di dunia Kang Ong di mana saja gampang bertemu Lao Tee, asal kau bersabar dan sungguh-sungguh terhadapnya, ku jamin kau tentu bisa mencapai maksudmu untuk mendapatkan gadis itu. Hei Tiansyang diam-diam merasa senang ketika mendengar keterangan itu, ia sengaja mengalihkan pembicaraannya ke lain soal, maka ia lantas berkata sambil tertawa, Lo Ciam Puan, karena dalam perjalanan kita ke Kunlunsan ini masih menunggu waktu yang belum kita ketahui berapa lama, maka baiklah kita menurut rencana semula, buru-buru menuju ke timur, masuk ke kota Giyok Bun Kuan, dengan melalui Provinsi Kiam Chok terus kesucuan, mungkin masih keburu untuk menepati janjimu dengan Bobu Ye Ulociampo dan Hok Siu Im di Gunung Go Biyasan. Oetai Hao tertawa sambil menganggukan kepala, bersama Hei Tiansyang berjalan menuju timur. Hari itu tak ada kejadian apa-apa, tetapi pada hari kedua di waktu malam, terjadilah suatu peristiwa yang membingungkan Hei Tiansyang. Dalam perjalanan yang jauh itu, sudah tentu mereka hanya melakukan perjalanannya di waktu siang hari, dan di waktu malam harus mengasoh, tidak seperti melakukan perjalanan dekat, yang bisa dicapai dalam sehari semalam, boleh saja tanpa mengasoh. Maka, jika merasa tidak mendapatkan kampung atau desa untuk bermalam di rumah penduduk, terpaksa duduk bersemedi semalam suntuk, kadang-kadang di dalam rimba, kadang-kadang di bawah kaki. Bukit. Begitulah keadaannya malam itu, ketika malam sudah mulai larut, Oetai Hao siang siang sudah seperti orang tidurnya nyak, tetapi Hei Tiansyang yang pikirannya risau, ia tak dapat menenangkan hatinya. Sebentar dia teringat kepada Hok Siu Im yang sifatnya keras, sebentar ia teringat kepada Tiong San Hui Heng yang agung dan lemah lembut, dan sebentar lagi kepada Liok Giok Jie yang baru dikenalnya yang sifatnya agak ketus tinggi hati dan nakal, bayangan tiga gadis cantik itu terus menggoda pikirannya. Di dalam keadaan demikian, dengan tiba-tiba mendengar suara orang yang memanggil namanya. Hei Tiansyang semula mengira pikirannya terganggu, dia mulai memasang telinga. Suara itu didengarnya dari tempat yang ada pohon lebat yang berada kira-kira sepuluh tombak dari tempatnya, tetapi juga menggunakan ilmu mengirim suara ke dalam telinga yang ditujukan kepada dirinya sendiri, sehingga tidak mengejutkan Oetai Kau. Di dalam keadaan terkejut dan heran diam-diam dia bangkit dan menghampiri tempat tersebut, sementara dalam hatinya diam-diam merasa heran di dalam selak belukar seperti itu dari mana datangnya seorang kenalan. Jarak sepuluh tombak itu tidak sukar dicapainya, tempat itu ternyata merupakan sebuah rimba kecil. Hei Tiansyang yang sudah berkali-kali mendapat pengalaman buruk, maka kini dia mulai berhati-hati, begitu tiba di depan rimba lantas berhenti dan berkata dengan suara pelan-pelan. Siapa yang berada di dalam rimba? Bolehkah keluar sebentar untuk bertemu muka? Di dalam rimba itu benar saja ada orang yang menjawab dengan suara yang sangat merdu, Hei Tiansyang mengapa kau tak berani masuk? Apakah? Suara itu jelas merupakan suara seorang wanita muda, juga rasanya suara itu masih dikenalinya. Maka belum sampai menunggu habis ucapan tadi, Hei Tiansyang sudah masuk ke dalam rimba kecil itu sambil berjaga-jaga dengan ilmunya Kiam Tian Kiyokang. Dalam rimba itu meskipun gelap tetapi rembulan waktu itu masih memancarkan sinarnya melalui celah-celah pepohonan, hingga samar masih bisa membedakan muka orang. Tampak olehnya gadis yang kemarin dijumpainya di bawah kaki gunung Kunlun San I ala Liok Giyok Jie berdiri seorang diri dengan pakaiannya yang ringkas. Hei Tiansyang tidak menduga bahwa gadis itu membuntuti dirinya sampai di situ, dan memanggil padanya, sehingga ketika bertemu muka diam diam terkejut, tapi Liok Giyok Jie sikapnya tidak seperti kemarin yang demikian ketus dan nakal, malam itu mukanya ramai dengan senyuman begitu melihat Hei Tiansyang. Ia lantas berkata, kau barangkali tidak menduga kalau aku bisa mengikuti jejak kalian dan bertemu di tempat ini. Apakah suhu nonas sudah kembali demikian? Hei Tiansyang pura-pura bertanya. Liok Giyok Jie menggelengkan kepala, berkata sambil menunjuk ke sebuah pohon yang berada di sampingnya. Marilah kita duduk sambil omong-omong sehabis. Berkata ia duduk lebih dulu, lalu minta Hei Tiansyang duduk di sisinya dengan senyumnya yang manis. Hei Tiansyang tampak sikap ramah gadis itu, ia juga tidak menolak, kemudian duduk pula di sisinya dan bertanya sambil tersenyum, kalau benar Tai Hui Chulo Chiampua belum kembali, ada keperluan apa nona menyusul aku datang kemari. Kesatu aku hendak mengucapkan terima kasih kepadamu dan kedua hendak menegur kau. Nona Liok, untuk apa kau mengucapkan terima kasih kepadaku? Ada apa kau perlu menegur aku? Ku ucapkan terima kasih kepadamu, karena kau jauh-jauh memerlukan berkunjung ke Gunung Kunlun, hendak memberitahukan kepada golongan kita, tentang terdapatnya murid yang berkhianat. Kita sama-sama orang rimba persilatan, untuk keadilan dan kebenaran, hal itu sudah pada tempatnya, hingga tidak berharga untuk nona sampai mengucapkan terima kasih. Tetapi mengapa pula kau hendak menegurku aku? Dengan sinar matu yang tajam Liok Giok Jie menatap wajah Hei Tiansyang kemudian bertanya lambat-lambat, mengapa kau tidak pandang matu diriku? Ditanya demikian Hei Tiansyang terkejut heran, Jawabnya, mengapa nona Liok mengucapkan perkataan demikian? Kau adalah murid kepala Taihui Chulo Chiam Pua, merupakan tokoh kuat dari golonganmu yang gagah perkasa. Itu sudah cukup bagiku untuk menanam perasaan kagum terhadapmu dengan kera bagaimana. Jika kau benar bukan tidak pandang matu kepadaku, mengapa barang yang kau katakan ada sangkut pautnya yang besar dengan Kunlun Pei tidak kau perlihatkan kepadaku? Kini Hei Tiansyang baru sadar, maka lalu ia berkata sambil tertawa, harap nona Liok jangan sesalkan diriku, aku toh tidak mengatakan bahwa barang itu tidak akan ku perlihatkan padamu. Kalau kau hendak memperlihatkan kepadaku, mengapa tidak lekas kau keluarkan dan mengapa kau berlaku ragu-ragu? Ditegur demikian, Hei Tiansyang benar-benar merasa malu sendiri, maka dari dalam sakunya mengeluarkan daun bentuk segitiga berwarna kemerah-merahan itu, diberikan kepada Liok Giok Jie dan ia berkata sambil tertawa, daun inilah yang kemaksudkan ada sangkut pautnya dengan partai Kunlun Pei. Liok Giok Jie menyambuti daun itu diperiksanya sejenak, namun sedikit pun tidak menunjukkan perasaan kaget atau heran. Ia hanya menatap wajah Hei Tiansyang, memandang pemuda itu dengan perasaan heran. Hei Tiansyang yang menyaksikan keadaan demikian, diam-diam juga merasa heran. Maka lalu menceritakan kepadanya, segala pengalamannya di dalam goa kuno tengkorak burung elang raksasa dan bagaimana ditemukannya daun itu. Liok Giok Jie mendengarkan dengan tenang dan memeriksa bolak-balik daun berwarna kemerah-merahan yang berada di dalam tangannya, setelah itu ia berkata, Oh, apakah kau kira partai Kialian Pei hendak memfitnah partai Kunlun Pei? Dan apakah kau anggap bahwa daun inilah adalah daun dari pohon Tiankeng yang hanya tumbuh di puncak gunung Kunlun San? Mendengar pertanyaan itu ia balas bertanya dengan perasaan heran, Apakah ada apa-apanya yang tidak benar? Kali ini kalian tiba di Kunlun Kiong apakah pernah diajak oleh Leong Ya Chin Jin Susiok untuk melihat-lihat pohon Tiankeng yang tumbuh di tengah-tengah danau Tian Tai? Sebab kalian orang-orang Kunlun Pei semuanya sudah keluar, maka kita tidak enak masuk Kunlun Kiong untuk mengganggu Berkata Hei E. Tian Siang sambil menggelengkan kepala. Mendengar jawaban itu, tiba-tiba Leong Giok Jie tertawa terkekeh-kekeh. Mendengar ucapan Nona Leong Giok ini apakah daun ini bukannya daun pohon Tiankeng? Leong Giok Jie menatap wajah Hei E. Tian Siang, kini sikapnya berbalik seperti seorang menghina, katanya, kau telah menganggap daun pohon hang yang bentuknya agak beda dengan biasa, sebagai daun dari pohon Tiankeng yang hanya tumbuh di atas gunung Kunlun San, bukankah ini sangat menggelikan? Sehabis berkata demikian, daun itu lantas dirobek-robek sehingga hancur berkeping-keping. Hei E. Tian Siang melihat perbuatan gadis itu nyata seperti apa yang dikhawatirkan oleh Ho R. Tai Hau. Daun dari pohon aneh yang disimpan lama di sakunya, telah dirobek-robek menjadi berkeping-keping, dalam keadaan cemas ia lantas bangkit dari tempat duduknya dan bertanya dengan suara marah, mengapa kau robek-robek daunku ini? Wajah Ramah Leong Giok Jie sesaat telah lenyap dan berubah menjadi dingin lagi, bahkan mengandung maksud membunuh, pelahan-lahan ia bangkit dan berkata, Aku mau robek atau hancurkan, itu adalah urusanku sendiri, kau bisa berbuat apa terhadap aku. Baru pertama kali ini Hei E. Tian Siang menemukan gadis yang demikian licik hingga amarahnya meluap seketika, dengan sinar matah, tajam mengawasi wajah gadis itu, memikirkan perlu menghajar gadis itu atau tidak, tiba-tiba terdengar suara Oetai Hao yang tadi duduk bersemedi, kini agaknya dikejutkan oleh suara ribut-ribut, Hei E. Lao T, dengan siapa kau berbicara? Hei E. Tian Siang pikir minta kepada orang itu untuk membereskan persoalan itu, maka lantas menjawab, Oetai Lociam Tpual, aku ada di dalam rimba dengan Nona Leok dari Kun Lunpei. Belum habis ucapannya, Leok Giok Ji sudah bertindak dengan tiba-tiba, ia menyerang Hei E. Tian Siang. Hei E. Tian Siang tidak menduga Leok Giok Ji menerjang dirinya secara tiba-tiba, apalagi serangan itu dilakukan dengan cepat dan ganas tanpa kenal kasihan, ditambah lagi jarak mereka terlalu dekat, betapapun gesitnya juga tak bisa mengelakan serangan tersebut. Sebuah benda hitam bersinar yang meluncur dari tangan gadis itu tepat mengenai jalan darah Chiang Tai Hiat di bagian dadanya. Leok Giok Ji yang melihat benda itu sudah tepat mengenai jalan darah di bagian dada Hei E. Tian Siang, tanpa menunggu kedatangan Oetai Hao sudah melompat dan kabur ke atas gunung. Ketika Oetai Hao tiba di dalam rimba, Leok Giok Ji sudah tidak nampak lagi bayangannya, hanya terdengar suara tawanya yang penuh ejokan dan sebentar sudah tak terdengar lagi. Hei E. Tian Siang mengulurkan tangannya mengambil benda yang dilancarkan ke depan dadanya, dan itu ternyata adalah senjata rahasia racun Tian Kang Cek. Maka sesaat itu keringat dingin mengucur keluar membasai sekujur tubuhnya. Oetai Hao yang belum jelas duduk perkaranya, menyaksikan itu lantas membuka lebah matanya. Hei E. Tian Siang sambil memperlihatkan benda itu kepada Oetai Hao, katanya sambil tertawa dingin, Duta Bunga Mawar hanya memberitahukan kepadaku bahwa Giyok berduri, namun sedikitpun aku tidak menduga bahwa Giyok Ji itu ternyata mempunyai hati demikian kejam dan jahat. Selagi kita habis. Bercakap-cakap dan dalam keadaan tidak berjaga-jaga ia menyerangku dengan duri beracun Tian Kang Cek ini yang hampir membuatku kehilangan jiwa. Oetai Hao menatap wajah Hei E. Tian Siang, kemudian berkata dengan penuh perhatian, Hei E. Laote, untuk sementara tidak perlu kau menceritakan duduk perkara yang sebenarnya, kau sudah terkena duri beracun Tian Kang Cek, harus lekas makan sebuti robot yang diberikan oleh si tua bangka Si Hong Kong. Loci Ampua mengapa dengan tiba-tiba menjadi gelisah? Bisa dari duri beracun ini terlalu jahat sekali, tetapi hingga saat ini aku masih dalam keadaan segar bugar, sudah tentu merupakan suatu bukti bahwa aku belum terluka, perlu apa harus memboroskan obat ajaib yang terbuat dari getah pohon lengci itu berkata Hei E. Tian Siang sambil tertawa getir. Duri berbisa dari pohon Tian Kang yang hanya tumbuh di gunung Kunlunsan, terkenal sebagai senjata rahasia yang dapat menembusi segala benda keras, apalagi senjata rahasia itu sudah mengenai jalan darah Chiang Tai Hiatmu, mengapa kau tidak terluka bertanya Oetai Hao terheran-heran. Jikalau serangan Liok Giok Gi tadi tidak demikian ganas dan menyerang di bagian lain dari tubuhku, sedikitnya kita harus kehilangan sebuti robat mukjijat itu, untung dia bertindak sangat ganas, dan yang diserang itu justru jalan darah Chiang Tai Hiat, sehingga aku tidak menjadi halangan. Mendengar keterangan itu Oetai Hao kini baru sadar, katanya, Oh iya, aku lupa bahwa di dalam dirimu menyimpan. Hei ee Tian Xiang menyeka keringat dinginnya, berkata sambil menganggukan kepalanya, Ucapan lo Chiampu benar, Tiga bagian jalan darah di dadaku, ku lindungi dengan sisik naga pelindung jalan darah peninggalan Tai Hiat Sian Jin. Maka kalau ku ingat jiwaku ini, sesungguhnya ditolong oleh Tiong San Hui Heng. Kalau Lao Teh sudah tidak berhalangan, sekarang ceritakanlah dengan Kera bagaimana Liok Giok Jiye bisa datang kemari. Dan dengan sebab apa pula kalian bisa bertengkar? Di dalam dunia Kang Owi yang penuh bahaya dan kejahatan seperti ini, jikalau belum mempunyai pengalaman cukup, betapapun hebat kepandai yang ilmu silatnya juga tidak luput mengalami kesulitan-kesulitan, Sebelum aku menceritakan bagaimana tadi aku bertengkar dengan Liok Giok Jiye, lebih dulu aku harus menyatakan kagum terhadap Lo Chiampu yang dapat menduga sesuatu perkara demikian tepat. Hei Lao Teh, mengapa tanpa sebab kau memuji diriku demikian tinggi? Hei Tian Xiang menghela nafas dan menggelengkan kepala, lalu menceritakan seluruh apa yang telah terjadi dengan Liok Giok Jiye tadi. Habis itu ia bertanya, Lo Chiampual, coba kau pikir-pikir lagi, mengapa Liok Giok Jiye dengan tiba-tiba berbuat demikian, yang seolah-olah sudah tidak mengenal aturan. Oetai kau berpikir dahulu, kemudian baru berkata, urusan ini bukanlah merupakan soal yang sederhana, apa yang terselip di dalamnya juga tak dapat ditetapkan dengan mengandalkan dugaan-dugaan saja, untuk sementara rasanya boleh kita kesampingkan dulu, tunggu setelah kita bertemu dengan ketua Kun Lun Pei Tai Hui Chu, setidak-tidaknya kita akan mengerti sebab-sebabnya. Hei Tian Xiang juga tahu bahwa soal itu mengandung rahasia besar, tidak dapat dibongkar dalam waktu singkat. Terpaksa ia berlaku sabar. Lalu menyimpan duri berbisa itu ke dalam sakunya dan berkata kepada Oetai kau, melakukan perjalanan jauh dengan cuma-cuma, masih tidak apa, kita hanya merasa sayang tentang daun yang disobek-sobek oleh Liok Giok Jiye itu sebetulnya ada hubungan apa dengan pohon ajaib Tian Kem? Jika tak ada hubungannya, ya sudah, tetapi jika ada, dalam pertemuan di atas puncak gunung Tian Tu Hang nanti, dengan tidak adanya bukti yang sangat penting itu, sudah tentu tidak dapat membuka rahasia komplotan jahat yang direncanakan oleh partai Tian Chong dan Kialian. Hei Tian Xiang tahu bahwa daun itu penting sekali artinya, maka setelah berpikir sejenak ia lantas berkata, Lo Chiam Pua, pohon Tian Keng yang tumbuh dalam goa kuno itu, telah ditemukan oleh Xiao Kian dan kemudian dibawa pergi untuk ditanam lagi, dengan demikian pohon itu pasti sudah ditanam di gunung Kialian. Jika kita berhasil mengambil sebatang saja, bukankah lebih berharga daripada selembar daunnya? Hei Laote, ucapanmu ini meskipun benar, tetapi hendak memasuki Xiang Suat Giam di daerah gunung Kialian San, tempat itu merupakan sarang naga, kalau kita hendak mencuri pohon hendak dijadikan bukti barangkali susah tercapai, berkata Oe Tai Hao sambil menggelengkan kepala. Perjalanan kita sejak dari gunung Oe Yesan, sehingga menuju ke barat ini, apa yang kita jumpai selalu merupakan rintangan-rintangan yang susah. Tetapi semuanya toh dapat kita lalui dengan selamat. Jikalau Laote sudah bertekad demikian, boleh juga kita pergi mengadakan perjalanan di gunung Kialian. Dua orang itu setelah mengambil keputusan tetap, lalu berangkat menuju ke gunung Kialian untuk mengadakan penyelidikan, setelah itu baru pergi lagi ke gunung Gobi San, untuk menggabungkan diri dengan Sei Hong Kong dan Cabo Kau. Sungguh kebetulan, ketika Oe Tai Hao dan He E Tian Xiang tiba di kota Kengcu, selagi minum arak di sebuah rumah makan, dan merundingkan dengan care apa untuk mengadakan penyelidikan di gunung Kialian, di kamar seberang tiba-tiba terdengar suara orang berbicara, orang itu dengan nada suara dingin dan tertawa bangga berkata, Hian Siu Totiang, harapkah sampaikan kabar kepada ketuamu Tiat Kuan Totiang, katakan saja bahwa kita memiliki seorang pembantu luar biasa yang tidak diduga oleh pihak sana, dan orang itu kini berada di dalam Cong Bia Otong di Bukit Xiang Suat Giam, bahkan benda yang tersimpan dalam gua Xiang Suat. Tai juga sudah cukup untuk membuat kacau balorimba persilatan. Suara itu rasanya tidak asing bagi He E Tian Xiang, maka ia lalu menyingkap kain gorden yang menutupi jendela untuk melihat ke kamar seberang, di situ ia tampak sebatang tongkat yang terbuat dari baja, yang biasa digunakan oleh seorang tanpa daksa. Begitu melihat tongkat itu, He E Tian segera mengetahui siapa orangnya, maka lalu menggunakan air teh untuk menulis di atas meja, orang yang berada di seberang sana itu adalah Go Eng dari Kialian Pei. O E Tai Hao yang melihat tulisan itu, ia menggoyang-goyangkan tangannya kepada He E Tian Xiang, memberi isyarat agar supaya He E Tian Xiang jangan mengejutkan Go Eng, agar supaya bisa menangkap pembicaraan mereka. Go Eng sehabis berkata demikian, lantas terdengar suara orang yang disebut Hian Siu To Tian tadi, partai-partai Kialian dan Tiam Chong karena sudah bersatu hati, siapa yang takut terusan. Tetapi Chiang Bun Su Hengku, oleh karena beberapa rahasia penting agaknya sudah diketahui oleh pihak sana, barulah memerintahkan aku datang kemari untuk memberitahukan kepada Chiang Bun Jinmu. Untuk selanjutnya, apabila bertemu dengan orang dari pihak sana, semua harus ditindak dengan tegas, barangkali pada nanti pertemuan kedua di puncak Tian Tu Hang Gunung O E Ye San, semua sudah diperhitungkan dengan beres. Terdengar suara tertawa dinginnya Go Eng, kemudian kata-katanya, inilah yang dinamakan bahwa sama-sama Jago berpendapat sama pula, seharusnya sebelum dilakukan pertempuran resmi, sebanyak mungkin kita membasmi kekuatan tenaga lawan, juga harus berusaha menimbulkan pertentangan, supaya lain-lain partai tidak sampai bersatu. Kini Hian Siu Totiang hendak pergi ke Chong Biao Tong di Bukit Siang Suat Hang hendak bertemu dengan Su Hengku, ataukah aku yang menyampaikan kedatangan Totiang. Pemimpinmu sudah berada di Chong Biao Tong bersama beberapa tokoh golongan Kielian untuk membuat lagi senjata rahasianya Kiu Juleng Hual, maka tidak perlu pintu menghadap kepadanya, karena itu berarti mengganggu ketenangannya. Apalagi pintu sudah bertemu denganmu, Gou Heng, tolong supaya Gou Heng sampaikan saja maksud pintu ini. Gou Heng menerima baik permintaan imam itu, dan imam itu kembali bertanya, Gou Heng, dua orang berilmu tinggi yang kau maksudkan itu, kapan baru mau bertindak? Orang yang berilmu itu, luar biasa anehnya, kalau orang yang dimaksudkan olehnya belum keluar, ia tidak mau unjuk muka. Nanti setelah orang yang diminta itu keluar, barulah keluar dengan tindakannya yang menggemparkan dunia. Hei E. Tian Xiang yang mendengarkan pembicaraan itu, mengagumi pikiran Oe Tai Hao, karena apa yang diduganya ternyata benar, memang benar-benar ada dua tokoh kuat, yang tidak diduganya bersembunyi di belakang layar partai Kielian dan Tiam Chong. Oe Tai Hao mengerutkan alisnya, dengan jari tangannya ia mengerti isyarat kepada Hei E. Tian Xiang supaya tenang, benar saja dari seberang sana terdengar pula suara Hian Siu Tojin yang bertanya, kalau demikian halnya, kita harus berusaha untuk lekas-lekas memancing keluar orang yang ditunjuk oleh dua tokoh berilmu itu, bukankah itu lebih baik? Orang yang ditunjuk oleh dua orang berilmu itu, kukira tak mudah didekati. Tindak tanduk orang itu seolah-olah naga sakti, kecuali dia sendiri yang suka unjuk diri, jika tidak, siapapun tidak mudah menemukan jejaknya. Oe Tai Hao dan Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, pada saling berpandangan dan menggeleng-gelengkan kepala, diam-diam juga menarik nafas. Siapakah sebetulnya dua tokoh berilmu yang disebut-sebut oleh Goeng dan Hian Siu Tojin? Dan siapakah pula yang dimaksudkan dengan orang yang dimaksudkan oleh dua orang berilmu itu? Pada saat itu, di seberang sana terdengar suara berbisik, rupanya mereka sudah selesai makan dan minum serta hendak berlalu. Hei E. Tian Xiang buru-buru menurunkan gordennya, terdengar suara tongkat Goeng yang menyentuh lantai, bersama-sama Hian Siu Tojin turun ke loteng. Dari jendela Oe Tai Hao mengawasi berlalunya orang itu sampai jauh, baru berkata kepada Hei E. Tian Xiang dengan suara perlahan, Hei E. Laote, dengan tidak disengaja kita sudah mendapat hasil luar biasa, kau tak perlu lagi pergi ke gunung Kialian San, karena itu berarti menempuh bahaya dengan resiko terlalu besar. Oe Tai Hao Lo Chiampua, katamu ini kurang tepat, sekarang ini aku masih ada dua pertanyaan, perlu harus ke Bukit Xiang Suat Giam di gunung Kialian San. Hei E. Laote, dua pertanyaan itu, aku dapat menduga. Pertama adalah tokoh berilmu yang menyembunyikan diri di dalam Cong Biao Cong, yang diam-diam menunjang partai Kialian Pei mengacau rimba persilatan, siapakah sebenarnya orang itu? Dan kedua ialah apa yang dikatakan oleh Go Eng, benda di dalam Goa Siang Suat Tong yang cukup untuk mengegerkan rimba persilatan, betul adalah pohon Tian Keng dari Goa Kuburan Burung Elang di gunung Ho Gu San yang dipindahkan ke gunung Kialian San atau bukan? Dugaan Lo Chiampua sedikit pun tidak salah, apakah dua pertanyaan ini aku masih tidak perlu untuk menempuh bahaya guna mengadakan penyelidikan di Bukit Xiang Suat Giam? Harus pergi, harus pergi. Tetapi tokoh-tokoh kuat gelolongan Kialian Pei yang ditempatkan di Bukit Xiang Suat Giam, jauh lebih kuat daripada tokoh-tokoh Tiam Cong yang berada di Pohye Tukuan, sedangkan kita hanya berdua saja, ini seperti juga dengan menggunakan daging untuk memukul anjing, bisa pergi tidak bisa kembali. Lo Chiampua jangan menonjolkan kekuatan orang lain dan merendahkan kekuatan sendiri, dengan kecerdikanmu, dan tongkat Mucit Pohye Kong Kei yang banyak gunanya, seharusnya tidak perlu takut menghadapi bahaya. Sedangkan aku juga masih mempunyai sebutir bom peledak Kian Tian Pek Lek yang cukup menakut-nakuti lawan. Oetai Hao mendengar perkataan Hei E. Tian Xiang, semangatnya terbangun, dengan sinar metu, tajam mengawasi Hei E. Tian Xiang kemudian berkata, baiklah, kita boleh saja mengadu untung sekali-kali pergi menyelidiki sarang naga. Lo Chiampua, kali ini kita mengadakan penyelidikan di Gunung Kialian, bolehkah kiranya kalau aku yang membuat rencananya? Boleh saja. Boleh saja. Hei E. Tian Xiang sangat girang, ia berkata sambil menunjuk daging sapi yang berada di atas piring di meja, sekarang kita umpamakan saja bahwa tumpukan daging ini bagaikan Bukit Xiang Suat Giam, kita harus berjalan memencar, Lo Chiampua pergi ke Chong Biautong, berusaha menyelidiki siapakah orangnya yang dibuat jago oleh orang Kialian Pei. Sedangkan aku akan pergi ke Bukit Xiang Suat Giam Im, untuk menyelidiki gua wa Xiang Suatong, apakah sebenarnya yang dikatakan cukup untuk menggemparkan rimba persilatan, betul atau tidak benda itu adalah pohon Tian Kem? Oetai Hao belum dapat memahami apa yang dipikirkan oleh Hei E. Tian Xiang, maka ia bertanya sambil tersenyum, aku pergi ke Chong Biautong dengan secara terang-terangan, ataukah secara menggelap? Secara terang-terangan, Lo Chiampua harus secara terang-terangan pergi ke Chong Biautong, sedangkan aku akan menyelidiki ke gua Xiang Suatong harus secara menggelap. Kalau kau laute, memang sudah merencanakan masak-masak akan tindakanmu ini, berikanlah petunjuk lebih jelas, kepergian ku ke Chong Biautong ini seharusnya dengan jalan bagaimana? Lo Chiampua boleh meminjam nama seorang tokoh kuat rimba persilatan, katakan saja bahwa kedatangan Lo Chiampua ini adalah atas perintah tokoh itu, bukankah bisa secara terang-terangan berjalan-jalan ke dalam Tong Biautong? Asal Lo Chiampua memberi jawaban yang masuk akal, kawanan penjahat gelongan Kielian mungkin tidak akan berlaku kasar terhadapmu. Oetai Hao setelah mendengar keterangan itu, juga terbuka pikirannya waktu itu dengan tiba-tiba ia mendapat akal bagus, katanya dengan wajah girang, benar, benar, akal hei laute ini sangat bagus sekali, aku nanti akan pinjam namaku ini, dan katakan saja bahwa aku utusan oleh Hang Po Sin Po. Suhu seumur hidup tidak suka mencampuri urusan orang lain, sebaiknya kau meminjam nama Tian Gwe A Cheng Mo Lo Chiampua, rasanya lebih tepat. Berkata sampai di situ lantas diam, dengan tiba-tiba seperti terkenang oleh sesuatu, katanya pula sambil menghela nafas panjang, menyebut nama Tian Gwe A Cheng Mo Tiong San Seng Lo Chiampua, aku teringat kepada putrinya Nona Tiong San Hui Heng. Bila ia berada di sini, dengan bantuannya Tai Wong, Xia Opek dan kudanya Cheng Hang Kie, urusan ini mudah diselesaikan. Hei laute, kau tak perlu menarik nafas, kalau ku perhatikan dari samping, aku tahu bahwa Nona Tiong San terhadapmu, di luarnya tampaknya dingin, akan tetapi di dalamnya hangat, ia tampaknya juga sudah jatuh cinta padamu, meskipun belum tentu akan berjumpa di sini, tetapi di lain tempat pasti akan berjumpa lagi. Aku tahu dia baik terhadapku, jika tidak juga tidak akan dia mau menempuh perjalanan demikian jauh pergi ke Gunung Tai Suat San untuk meminta obat bunga teratai suat lian untukku, tetapi ia tidak memberikan kesempatan bagiku untuk mengucapkan terima kasihku kepadanya, sudah meninggalkan aku begitu saja, hal ini yang selalu membuat pikiranku merasa tidak enak. Berkata sampai di situ agaknya pikirannya merasa tidak enak, maka lantas minum araknya berulang-ulang, sikapnya sangat sedih. Oetai Hao seorang yang sudah banyak makan asam garam, ia tahu benar bahwa soal asmara bagi anak-anak muda seperti ini jika diberi nasihat langsung, kadang-kadang semakin runyam, maka ia sengaja mengalihkan pembicaraannya ke lain soal, katanya sambil tertawa, Hei E. Laote, kalau kita sudah menetapkan rencana, sebaiknya lekas kita jalankan. Kita sudah cukup makan dan minum, marilah kita berangkat, masing-masing melakukan tugasnya. Mendengar ucapan itu, benar saja Hei E. Tian Siang lantas lenyap perasaan dukanya, semangatnya tergugah lagi, katanya sambil tertawa, Lo Chiang Pua, rasanya boleh berangkat dahulu, sebab apabila di Bukit Siang Yang terjadi apa-apa dan mungkin juga penjagaannya lebih kuat di Bukit Siang Im, mungkin penjagaannya agak kenor. Bagaiku lebih mudah untuk masuk ke Gunung Siang Suatong. Oetai Hao menganggukan kepala sambil tersenyum, kemudian memanggil pelayan rumah makan untuk memperhitungkan rekeningnya, setelah itu, ia berangkat menuju ke Gunung Kielian San. Tiba-tiba di kaki Gunung Kielian San Oetai Hao berkata kepada Hei E. Tian Siang sambil menunjuk ke sebelah selatan, menurut apa yang ku ketahui, dari sini masuk ke puncak keempat yang setiap tahun diliputi oleh Salju, puncak itu adalah Siang Suatian. Kita sekarang tak bisa berjalan bersama-sama lagi. Setelah tugas kita selesai, kita akan bertemu di tempat ini lagi. Sehabis berkata demikian, ia lantas bergerak dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh, ia berangkat lebih dulu menuju ke tempat itu. Sementara itu Hei E. Tian Siang yang masih ditinggal di situ, mondar-mandir sebentar untuk mengingat letak dan keadaannya tempat, lantas berjalan perlahan-lahan menuju ke selatan. Tetapi baru saja melalui tikungan di tempat Tanjakan, telah menjumpai suatu hal yang mengejutkan dan menggirangkan padanya. Kiranya pada saat itu, di atas sebuah batu, tampak taiwong binatang aneh itu, di bawah sebuah pohon cemara yang tinggi ada berdiri kuda luar biasa Cheng Hang Kie, sedangkan Tiong Sang Hui Heng gadis yang setiap hari dibuat piran, juga berdiri di samping pohon dengan memandang kera kesayangannya Xiaopek. Saat itu gadis cantik itu sedang menunjukkan pandangannya yang lembut kepada dirinya. Hei-e Tiansyang sebelum bertemu muka dengan Tiong Sang Hui Heng, gadis itu selalu menjadi pikirannya. Tetapi setelah dengan tiba-tiba bertemu dengannya, ia merasa gugup dan bingung, tidak tahu bagaimana harus berbuat. Lama dalam keadaan demikian, kemudian ia menyapa dengan wajah kemerahan, Enci Tiong Sang. Tiong Sang Hui Heng juga dikejutkan oleh sebutan itu, kemudian ia berkata, kau selamanya tinggi hati, tidak mau mengalah kepada orang lain, sekarang bagaimana dengan mendadak bisa berubah demikian manis sikapmu. Bahkan memanggilku Enci segala. Mendengar perkataan itu, wajah Hei-e Tiansyang kembali menjadi merah, ia pikir bahwa pertanyaan itu memang tidak mudah dijawab, maka lebih baik tidak dijawab saja. Ia menghampiri gadis itu, dan berkata sambil menjura dalam-dalam, Enci Tiong Sang, lebih dulu ku ucapkan terima kasih kepadamu, karena kau telah menempuh perjalanan demikian jauh ke gunung Tai Suat San untuk mencari obat penyambung nyawa bagiku. Bunga teratai merah Suat Lian sudah dirampas di tengah jalan oleh orang, perjalananku ke gunung Suat San hanya merupakan suatu budi kosong saja. Kau tidak perlu selalu teringat dalam hatimu, berkata Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Apakah Enci sudah dapat menduga perjalananku, hingga datang kemari mencari aku? Kali ini giliran Tiong San Hui Heng yang pipinya menjadi merah, dengan setengah merasa malu dan setengah manja, ia mendelikan matuk kepada Hei-e Tiansyang, kemudian bertanya, apakah kau sudah yakin, dan tahu benar kalau aku mencari kau? Dari nada suara Tiong San Hui Heng, Hei-e Tiansyang mengetahui bahwa ucapannya sendiri terlalu terus terang, sehingga gadis itu merasa malu. Maka ia buru-buru mengalihkan pembicaraannya ke soal lain, katanya sambil tertawa, Enci tahu bahwa aku suka hal-hal yang sifatnya mengandung bahaya, maka diam-diam melindungi diriku. Kali ini nampaknya juga hendak melindungi aku lagi. Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan Hei-e Tiansyang itu, wajahnya mulai tenang kembali, ia berkata sambil menunjuk Xiaopek, Tai Wong dan kudanya Cheng Hang Kie, semua anak buah dan pengiringku ini semua ada di sini, kalau kau menghendaki bantuan mereka, kau boleh bawa, ku kira besar sekali gunanya bagimu, yang hendak mengadakan penyelidikan ke gua Siang Suatong. Hei-e Tiansyang terkejut mendengar ucapan itu, katanya, Enci Tiong San, kau benar-benar seperti Dewi. Kau nampaknya tahu segala hal yang belum terjadi. Jika aku mengerti ilmu ramalan, tentu aku bisa memberitahukan kepadamu siapa adanya orang yang menunjang di belakang layar kepada partai Kie Lian Pei. Benda apa dalam gua Siang Suatong itu, apakah benar pohon ajaib Tian Kang atau bukan? Ini bukanlah lebih mudah? Hingga kau dan Oe Tai Hao juga tak perlu meminjam nama ayahku untuk pergi ke Chong Biao Tong mengakali orang. Hei-e Tiansyang seolah-olah tersadar, tanyanya, kalau begitu waktu itu Enci juga berada dalam rumah makan di kota Kang Ciu itu. Untung kau tidak memaki aku di belakangku, kalau kau berbuat demikian aku juga tak sudi mengurusi soal ini berkata Tiong San Hoi Heng sambil tersenyum. Bagaimana aku bisa memaki di belakangmu? Hampir setiap siang hari dan malam aku selalu memikirkan dirimu. Kau berani mengocel lagi? Menyaksikan wajah dan sikap Tiong San Hoi Heng yang sangat menarik, pikirannya menjadi goncang. Katanya seperti orang linglung, Enci, aku bukan mengoceh, ini adalah kata-kata yang keluar dari dalam hati nuraniku. Sejak kita berpisah di tepi lautan Nyeh Heng, aku selalu memikirkan dirimu. Tiong San Hoi Heng menampak Hei-e Tiansyang sudah mengungkapkan perasaan hatinya, juga merasa malu, sehingga pipinya menjadi merah. Hei-e Tiansyang yang menyaksikan Tiong San Hoi Heng demikian rupa, baru sadar bahwa kata-katanya itu telah kelepasan, hingga ia juga menjadi malu sendiri, buru-buru mengalihkan pembicaraannya ke lain soal, Enci Tiong San, aku ingin minta kau mengajari aku semacam ilmu, apakah Enci tidak keberatan? Kau adalah murid kesayangan Pak Bin Sin Pohang Poh Cui, bagaimana masih hendak belajar kepandaian dariku? Yang ingin ku pelajari bukanlah kepandaian silat, hanya ilmu bahasa. Tiong San Hoi Heng mengira Hei-e Tiansyang hendak mencari alasan lagi, maka lalu berkata dengan suara dingin, kalau kau berani mengoceh lagi, jangan sesalkan jika untuk selanjutnya aku tidak akan meladeni kau lagi. Hei-e Tiansyang buru-buru berkata, aku sesungguhnya ingin minta Enci mengajari aku bahasa yang dulu kau gunakan untuk mencinakan kuda Ceng Hang Kiai setelah menangkan pertaruhan dengan Sehong Kong Lo Chiam Pua hingga kuda itu menurut segala perintahmu. Untuk apa kau hendak belajar bahasa itu bertanya gadis itu heran. Aku dengan ketua Kialian Pei Hie Tai I Chao telah mengadakan pertaruhan, mungkin akan dapat memenangkan kuda tunggangannya Cian Li Kiok Hwa A Cheng, tetapi kuda itu adanya jahat sekali. Tiong San Hui Heng agaknya sudah bisa menangkap maksud Hei-e Tiansyang, maka ia bertanya sambil tersenyum, bagaimana kau tahu kalau adat kuda itu terlalu jahat? Apakah kau pernah disusahkan olehnya? Wajah Hei-e Tiansyang kemerahan, lalu menceritakan bagaimana ketika di daerah gunung Oe Yesan ia pernah dua kali mencoba menunggang kuda Cian Li Kiok Hwa A Cheng, tetapi dua kalinya dijatuhkan olehnya. Jikalau Enci Sudi mengajari aku beberapa patah kata yang dapat digunakan untuk berbicara dengan kuda itu, di lain waktu apabila aku bertemu lagi dengan kuda itu, asal aku mengatakan beberapa patah kata di telinganya, mungkin gak akan meninggalkan Hei Tai I Chao dan suka mengikuti. Kepadaku, bukankah Hei Tai I Chao akan marah-marah setengah mati demikian ia berkata sambil tertawa. Tiong San Hui Heng menganggukan kepala dan tersenyum, dari mulutnya mengeluarkan tiga patah kata yang tidak dimengerti oleh siapapun juga kecuali oleh binatang, Haki Cimo, Mokiri Ha, Haki Emo Emo Kurung. Hei Tiansyang mengikuti suara yang diucapkan oleh gadis itu, semula ia merasa agak susah tetapi setelah diulangi tiga kali, juga bisa diingatnya baik-baik, setelah itu ia bertanya pula sambil tertawa, Enci, Ucapan yang seperti bunyi doa itu sebetulnya apa maksudnya? Kata-kata itu maksudnya serupa dengan manusia kalau mengatakan, Aku cinta padamu, jika kau mencintaiku, aku pasti akan berlaku baik. Terhadapmu, demikian Tiong San Hui Heng menjawab sambil tertawa. Oh, aku cinta padamu, jika kau mencintaiku, aku pasti akan berlaku baik padamu berkata Hei Tiansyang sambil menatap wajah Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng tiba-tiba mendapat perasaan bahwa ucapannya itu mengandung maksud rangkap, didengarnya sangat menusuk telinga, maka dengan wajah marah ia mendelikan matanya kepada Hei Tiansyang dan berkata, Kau ini terlalu nakal, untuk selanjutnya aku tidak akan meladeni kau lagi. Sehabis berkata demikian, ia lantas naik ke atas kuda Ceng Hang Kie, hendak berlalu. Hei Tiansyang buru-buru mengejar dan menarik mantel Tiong San Hui Heng, berkata dengan suara cemas, Enci Tiong San, bagaimanakah selalu menyalahkan aku saja? Aku kan tidak mengerti bahasa binatang yang seperti bunyi doa itu. Sebetulnya apa maksudnya? Tiong San Hui Heng tadi karena merasa malu, hingga hendak pergi, sekarang setelah mendapat keterangan Hei Tiansyang, memang benar bahwa kesalahan itu bukan di pihak Hei Tiansyang, maka ia melompat turun lagi dari atas kudanya dan berkata, kalau hanya bisa mempelajari tiga patah kata itu saja, kuda Cian Li Ciok Hwa Heng barangkali masih belum mengikuti kau dengan relah hati. Enciku yang baik, kalau kau sudah mengajari aku kepandayan bahasa binatang, kecuali tiga patah itu, masih perlu belajar apa lagi? Tidak perlu belajar lain lagi, asal ditambah satu saja sudah cukup. Apakah itu? Masa mempunyai pengaruh demikian besar? Yang kau maksudkan hanya dengan sungguh-sungguh saja. Kau harus menggunakan sikap sungguh-sungguh dengan menggunakan suara sungguh-sungguh, berkata di telinganya, barulah ada hasilnya. Jikalau tidak tiga patah kata itu kau ucapkan begitu saja, belum habis ucapannya barangkali kau akan ditendang oleh kaki kuda sejauh delapan kaki. Hei Tiansyang meskipun di mulutnya menyatakan menurut, tetapi di dalam hatinya diam-diam berpikir, jika terhadap Enci Tiong San yang demikian cantik, dengan menggunakan sikap sungguh-sungguh dan suara sungguh-sungguh, berbisik di telinganya, jangankan kuda, sekalipun patung yang tak bisa bicara juga akan menganggukan kepala. Tetapi kuda Cian Li Ciok Hwa A Cheng itu meskipun terhadap Enci Tiong San yang demikian, toh masih susah menghadapi, apalagi aku barangkali benar aku nanti akan ditendang olehnya. Tiong San Hwi Heng yang melihat Hei Tiansyang tampak sedang berpikir, lantas bertanya, kau sedang memikirkan apa? Ditegor demikian, Hei Tiansyang terkejut, matanya ditujukan kepada gadis cantik itu, dengan menggunakan sikap dan nada yang sungguh-sungguh pula ia berkata lambat-lambat, Enci Tiong San, aku sedang berpikir apakah kuda itu bisa berlaku sama dengan manusia. Menghadapi sikap yang sungguh-sungguh atau tidak, apakah dia bisa mengerti? Tiong San Hwi Heng memahami ucapan Hei Tiansyang itu, ada mengandung maksud, maka pipinya merah seketika, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, peribahasa mengatakan, berjalan jauh baru mengetahui kekuatan kuda, pergaulan lama baru mengetahui hati manusia. Sungguh-sungguh hati atau tidak, harus menunggu keputusan Seng waktu. Hei Tiansyang juga mengerti apa yang terkandung dalam kata-kata gadis itu, katanya dengan perasaan girang, aku mengerti, aku mengerti. Enci Tiong San, terima kasih padamu. Wajah Tiong San Hwi Heng kembali tampak merah, katanya pura-pura marah, mengerti, ia mengerti. Perlu apa mengucapkan terima kasih padaku? Kelakuanmu seperti ini, benar-benar orang edan. Enci tidak mengerti, orang edan barulah benar-benar. Tiong San Hwi Heng juga tidak menunggu ucapan selanjutnya, sudah memotong, kita tidak perlu mengobrol yang tak karuan, Oe Tai Lo Chiampo itu sekarang mungkin sudah bertemu muka dengan kawanan orang jahat Kielian Pei, bahkan mungkin sudah menemukan kesulitan. Hei Tiansyang mendengar ucapan itu terkejut, katanya, Enci, kudamu bisa lari cepat, tolong aku bawa Tai Wong untuk memberi bantuan Oe Tai Lo Chiampo dan tolong sia Opek bantu aku pergi ke gua siang suatong. Tai Wong waktu di dalam kelenteng tepi laut Nihai, pernah membunuh Chiao Kian, tidak boleh bertemu lagi dengan orang-orang Kielian Pei, dia bersama sia Opek, semua harus ikut ke gua suatong, berkata Tiong San Hwi Heng sambil menggelengkan kepala. Methe Hei Tiansyang menatap Tiong San Hwi Heng, dengan penuh perhatian ia berkata, dengan seorang diri Enci pergi ke Chong Biao Tong, sesungguhnya membuat khawatir. Aku pergi seorang diri, kau merasa khawatir, tetapi kalau Oe Tai Lo Chiampo pergi sendirian, bagaimana kau tidak khawatir? Muka Hei Tiansyang menjadi merah, tak bisa menjawab. Tiong San Hwi Heng berkata pula sambil tertawa, Oe Tai Lo Chiampo itu dengan menggunakan nama ayah pergi menjumpai orang-orang Kielian Pei, hal ini mungkin menimbulkan kecurigaan mereka, tetapi biarlah aku nanti akan datang ke sana untuk membantunya keluar dari kesulitan. Hei Tiansyang menganggukan kepala, Tiong San Hwi Heng berkata pula, apalagi aku juga tak membawa senjata, juga tak membawa sia Opek dan Tai Wong yang mendapat perhatian orang-orang Kielian Pei, dengan demikian tampak lebih menyolok bahwa aku sedikitpun tidak mengandung maksud permusuhan. Kietai Icao bagaimanapun galak dan buasnya juga tidak berani berlaku jahat, apalagi mencelakakan utusan Tiong Gaceng Mo dan istrinya. Mendengar ucapan Tiong San Hwi Heng yang beralasan, Hei Tiansyang lalu berkata sambil tersenyum, Enci Tiong. San, kalau demikian halnya biarlah aku pergi membawa sia Opek dan Tai Wong. Tiong San Hwi Heng lalu berkata kepada Tai Wong, Tai Wong, waktu itu kau sudah melanggar pesanku, dan melakukan pembunuhan di depanku wil tua, tetapi oleh karena kesalahan bukan di pihakmu, juga ada demikian banyak orang yang memintakan ampun untukmu, maka aku memberi kelonggaran kepadamu. Maka sekarang kau jangan sekali-kali membunuh orang lagi. Hei Tiansyang yang mendengar ucapan itu teringat kejadian di gunung Kyo Giaesan dahulu, maka lalu bertanya kepada Tiong San Hwi Heng, Enci Tiong San, apakah kau pernah menunggang kuda di gunung Kyo Giaesan dengan seorang diri membunuh empat setan dari Kialianpei? Ditanya demikian gadis itu merasa bingung, jawabnya, seumur hidupku belum pernah aku membunuh seorang pun juga, bagaimana aku pergi ke gunung Kyo Giaesan seorang diri membunuh empat setan dari Kialian? Mengapa dengan tiba-tiba kau mengajukan pertanyaan demikian? Hei Tiansyang mengerutkan alisnya, Tanyanya pula, kuda Cheng Hong Kienci ini apakah pernah kau pinjamkan kepada orang lain? Kudaku ini, kecuali majikannya yang lama Sehon Kong dan aku, barangkali tidak mengijankan orang ketiga naik di atasnya, menjawab Tiong San Hwi Heng sambil menggelengkan kepalanya. Berkata sampai di situ ia berdiam sejenak, matanya menatap Hei Tiansyang kemudian berkata pula sambil tertawa, tetapi sekarang kau sudah mempelajari tiga patah kata itu, juga sudah paham artinya, terhadap kau mungkin akan pandang lain. Baru saja Tiong San Hwi Heng menutup mulutnya, kuda Cheng Hong Kienci yang luar biasa utuh sudah mengawasi Hei Tiansyang dan berbunyi beberapa kali. Dia meringkek-ringkek demikian rupa, apakah maksudnya bertanya Hei Tiansyang? Tiong San Hwi Heng saat itu menepuk-nepuk paha kudanya, sebagai tanda pujian, lantas berkata sambil tertawa, dia kata, bahwa dia tahu kau adalah sahabat baikku, jikalau ingin menunggang dia, dia takkan berbuat seperti Cian Likyok Hwi Heng, yang mencari akal untuk membanting kau dari atas punggungnya. Hei Tiansyang mendengar perkataan itu lalu berkata sambil tertawa getir, terima kasih atas kebaikannya, enci harap kau lekas pergi ke Chong Biao Tong, untuk melepaskan OR Tai Lo Chiampu dari kesulitannya. Tiong San Hwi Heng lantas perintahkan Xia Opek dan Tai Wong mengikuti Hei Tiansyang pergi mengadakan penyelidikan di Goa Suwon Suatong, sedang ia sendiri lantas naik lagi ke atas kudanya, kuda itu lalu dipacu menuju ke markas Kielianpei, Chong Biao Tong. Kita tinggalkan dulu Hei Tiansyang dan Tiong San Hwi Heng yang masing-masing hendak melalukan tugasnya, mari kita kembali kepada OR Tai Hao yang pergi ke Chong Biao Tong. OR Tai Hao setelah meninggalkan Hei Tiansyang dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh terus berlari menuju Siang Suat Giam Yang, oleh karena di daerah barat daya itu belum pernah ada orang yang berani memasuki Goa Huamacan, maka Hei Tai Chao tidak menaruh banyak penjaga di sekitar tempat itu, dengan demikian Oe Tai Hao juga bisa tiba di tempatnya tanpa rintangan apa-apa. Tempat yang disebut Chong Biao Tong itu sebetulnya sebuah bangunan sebagai tempat untuk berkumpul mengadakan pertemuan orang-orang Kielianpei, dibangun di atas gunung, tetapi supaya enak disebutnya, maka pelahan-lahan setelah tempat itu menjadi markas Kielianpei, tempat itu disebut Chong Biao Tong. Di luar pintu gebang, ada empat anak buah Kielianpei yang menjaga secara bergiliran. Begitu Oe Tai Hao muncul di tempat itu, belum sampai ditanya oleh penjaga sudah tertawa lebih dahulu, kemudian berkata, Tolong beritahukan kepada ketuamu, katakan saja bahwa aku Sam Chiulopan Oe Tai Hao ada urusan penting minta bertemu. Nama Sam Chiulopan itu memang sangat terkenal, dengan sendirinya murid Kielianpei yang menjaga pintu itu buru-buru melaporkan kepada ketuanya. Tiada beberapa lama kemudian, Goeng yang kakinya tinggal satu, dengan membawa tongkat bajanya sudah keluar menyambut mewakili Hii Tai Ichao. Oe Tai Hao lalu mengangkat tangan memberi hormat, dan berkata kepadanya sambil tertawa, Oe Tai Khao dengan memeranikan diri datang dari tempat jauh, entah Chian Bun Jin berkeberatan atau tidak untuk menemuri aku. Goeng memperlihatkan tertawa iblisnya, kemudian berkata, Oe Tai Tai Hiap dari tempat jauh datang kemari, hal ini membuat bangga Kielianpei, Chian Bun Su Heng hari ini ada di Chong Biao Tong menantikan kedatanganmu, marilah ikut Goeng pergi bersama-sama. Karena melihat sikap orang Shigo itu ternyata tidak berlaku buruk, maka dalam hati Oe Tai Hao diam-diam berpikir, apakah Pek Felosat Pao Semko dan Tohawe Aniyo Chu Kialiuhi yang semua masih belum kembali? Apabila orang-orang Kialianpei mengetahui kematian Chiaw Kian, sudah tentu tidak akan memperlakukan diriku demikian baik. Selagi masih berpikir, tanpa dirasa sudah masuk ke Chong Biao Tong. Di tengah-tengah ruangan yang luas itu, kecuali terdapat tindai yang terbuat dari sutera warna kuning yang menutupi sebagian besar ruangan itu, hanya terdapat beberapa buah kursi dan meja, sedangkan Ketua Kialianpei Hietai Chow, tanpa ada di pintu ruangan menyambut kedatangannya sambil tersenyum. Oleh karena Oe Tai Hao pernah mendengar percakapan antara Goeng dengan Hian Siu Totian dari Tiam Chong Pai, ia tahu bahwa Hietai Chow mungkin sedang membuat senjata Kim Chu Leng Ho di tempat itu, pasti karena mendengar kedatangannya, barulah dengan tergesa-gesa meninggalkan pekerjaannya dan pura-pura tidak tahu. Oe Tai Hao lalu mengangkat tangannya memberi hormat kepada Hietai Chow Seraya berkata, Harap Chian Bun Jin maafkan. Aku Oe Tai Hao yang datang mengganggu ketenanganmu. Hietai Chow di samping membalas hormat, mempersilahkan tamunya duduk, kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Mengapa Tai Hiap berkata demikian? Kialianpei karena tempatnya mencil jauh di barat daya, jarang sekali dikunjungi oleh sahabat-sahabat rimba persilatan. Orang seperti Oe Tai Tai Hiap ini sekalipun kita undang, barangkali juga masih tidak mau datang berkunjung. Oe Tai Hao melihat sikap Hietai Chow demikian ramah tamah, hingga ia tahu bahwa dugaannya sendiri tidak keliru. Pe Felo Sata Osem Kou dan Kiali Uhyang masih belum kembali. Dengan tidak adanya Pa Osem Kou dan Kiali Uhyang yang belum kembali, dengan sendirinya orang-orang Kialianpei tidak pandang musuh padanya, dengan demikian pula, maka kata-katanya juga harus hati-hati, jangan sampai menyakiti orang itu, sehingga menimbulkan kerewelan yang tidak diingini. Pada saat itu, anak buah Kialianpei baru saja menyuguhkan teh wangi, Oe Tai Hao lalu mengangkat cawannya dan berkata kepada Kiali Chao serta Goeng sambil tersenyum, apakah Ji Sute dapat menduga, dengan maksud apa Oe Tai Hao jauh-jauh mendaki gunung Kialian San. Baik Hie Tai Ichao maupun Goeng sesungguhnya merasa bingung dan tidak mengerti dengan maksud apa kedatangan Oe Tai Hao secara mendadak itu. Maka setelah ditanya demikian, mereka saling berpandangan sejenak, kemudian oleh Hie Tai Ichao dijawab sambil tertawa, menyesal Hie Tai Ichao dan lain-lain tidak mempunyai kepandayan ilmu meramal, tetapi dari nada suara Oe Tai Tai Hiap, agaknya kunjungan ini khusus Tai Hiap lakukan bukanlah sekedar untuk jalan-jalan saja. Oe Tai Hao menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa, aku sebetulnya diperintah oleh orang lain untuk melakukan perjalanan yang jauh, tetapi juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat-lihat keindahan Siang Suat Giam, juga masih. Hie Tai Ichao dengan heran bertanya, Oe Tai Tai Hiap, Maksud kedatanganmu, ternyata atas perintah orang? Aku sebetulnya sedang dalam pesiar, di tengah jalan telah bertemu dengan seorang tokoh luar biasa pada saat ini, lalu menyuruhku mewakili dia ke gunung Kielian, maksudnya ialah untuk menyampaikan beberapa patah kata seorang yang memiliki kepandayan luar biasa yang kini kabarnya mengasingkan diri di dalam Siang Suat Giam. Kata-kata Oe Tai Hao itu benar-benar mengejutkan Hie Tai Ichao, hingga berubah wajahnya, tetapi ia masih berlaku. Penang dan bertanya sambil tersenyum, siapakah orang luar biasa yang Oe Tai Tai Hiap temukan itu? Di daerah Siang Suat Giam ini orang yang luar biasa siapa pula yang Oe Tai Tai Hiap maksudkan. Dan untuk apa mengasingkan diri di sini? Oe Tai Hao melihat sikap Hie Tai Ichao sengaja hendak menutup rahasianya, maka dalam hati merasa geli. Ia lalu bangkit dari tempat duduknya menjura dalam-dalam kepada Hie Tai Ichao dan Goeng. Kemudian berkata, Oe Tai Hao hanya ditugaskan untuk menyampaikan pesan orang, jikalau keselolidah atau kesalahan omong, harap Hie Chiang Bunjin dan Goeng maafkan sebesar-besarnya. Hie Tai Ichao dan Goeng dua-duanya membalas hormat. Kembali oleh Hie Tai Ichao yang masih diliputi berbagai pertanyaan dalam hatinya, menjawab, Oe Tai Tai Hiap tak perlu merendahkan diri, ada perkataan apa tolong kau jelaskan saja. Oe Tai Hao pura-pura berlaku sangat misteri, katanya dengan suara perlahan, orang luar biasa yang kutemukan itu berkata, bahwa orang aneh yang kini mengasingkan diri di siang suat giam bukan cuma satu, tapi ada dua. Mendengarkan ucapan itu Hie Tai Ichao terkejut, hingga dupa yang di tangannya sampai tumpah dan jatuh ke pakaiannya. Ia lantas bangkit untuk membersihkan abu di pakaiannya, kesempatan itu digunakan untuk memiringkan tubuhnya, berdiri membelakangi Oe Tai Hau, dengan menggunakan isyarat metu ia menanya dengan diam-diam pada Goeng, bagaimana sikap orang Shigo terhadap orang ini? Harus menerima baik? Ataukah menolak permintaannya? Goeng tampak berpikir keras, kemudian ia bertanya kepada Oe Tai Hau, Oe Tai Hau Tai Hiap, orang luar biasa yang kau sebutkan itu, apakah ada memberitahukan kepadamu tentang nama dan asal-usulnya dua orang gaib, yang mengasingkan diri dan berdiam di bukit siang suat giam. Orang itu hanya menyuruhku untuk menyampaikan beberapa patah kata saja menjawab Oe Tai Hau sambil menggelengkan kepala. Kietai Hau dan Goeng saling berpandangan sejenak, selagi hendak menjawab, dengan tiba-tiba dari belakang tirai warna kuning itu, terdengar suara aneh yang sangat perlahan sekali. Katanya lambat-lambat, Chiang Bun Jin, tidak perlu disembunyikan lagi, aku hendak bicara beberapa patah dengan sahabat Sam Chiulok Pan ini. Ketika suara itu berhenti, Gordon warna kuning itu perlahan-lahan terpisah sendiri menjadi dua, tampak di atas sebuah tempat duduk yang dibuat dari kasur, duduk seorang tua berbaju kuning, yang rambutnya sudah putih semua. Rambutnya yang sangat panjang itu terurai ke bawah, namun wajahnya susah dikenali, di hadapan orang tua itu, ada sembilan buah tempat pedupaan yang tersusun rapi. Oe Tai Hau sudah menduga bahwa di dalam Chong Biao Tong itu ada sembunyi seorang gaib luar biasa yang menunjang orang-orang Kialian Pei, maka dalam hati hanya merasa heran, namun tidak terkejut. Setelah diamat-amatinya sejenak, dengan pengalamannya sendiri di dunia Kang O, ia masih tak menduga siapa adanya orang tua berambut putih dan panjang itu. Orang tua berbaju kuning itu masih tetap dalam keadaan duduk tenang sambil menundukkan kepala, tanyanya perlahan-lahan, sahabat Oe Tai, apakah kau tidak ingin tahu nama dan asal usulku si orang tua ini? Karena saat itu satu sama lain sudah berbicara saling berhadapan, namun suara yang keluar dari mulut orang tua itu masih tetap demikian rendah dan masih tidak dapat diberdakan. Perasaannya waktu itu, entah girang, sedih, marah atau bagaimana. Maka ia harus waspada sendiri, jawabnya sambil tertawa, Oe Tai Hao seumur hidupnya tidak suka mencari keterangan pribadi orang lain, namamu orang tua, kalau suka kau boleh beritahukan, kalau tidak suka ya sudah. Mendengar ucapan itu orang tua berbaju kuning itu berkata, kalau kau tidak tahu nama dan asal usulku itulah paling baik jikalau tidak di dalam ruangan Chong Biao Tong ini akan merupakan tempat kuburanmu sendiri. Mendengar ucapan itu, sepasang alisnya berdiri, semangatnya terbangun, demikian pula darahnya juga mendidih, tetapi ia berpikir lagi bahwa tugasnya ke tempat itu sangat penting, maka terpaksa ia kendalikan perasaannya sendiri. Di mana kau temukan orang yang minta kau sampaikan ucapannya kepadaku demikian orang tua itu bertanya pula. Oe Tai Hao yang memang sudah pikir masak-masak pertanyaan itu, maka tanpa ragu-ragu lantas menjawab, di dekat lembah kematian Gunung Chong Lemsan. Orang tua berbaju kuning itu mengulangi dengan suara pelahan lembah kematian di Gunung Chong Lemsan, kemudian ia bertanya pula, siapa nama orang itu? Oe Tai Hao pura-pura berlaku misteri, jawabnya, orang ini tidak termasuk orang-orang dari delapan partai besar pada saat ini, tetapi dia merupakan salah satu dari tiga orang yang paling susah dihadapi. Jawaban itu telah mengejutkan Hii Tai Ichao, Goeng dan orang tua berbaju kuning itu. Oe Tai Hao yang datang dengan maksud tertentu dan mengawasi gerak-gerik orang-orang itu dengan kepala dingin, sudah tentu bisa mengetahui dengan jelas dan memerdakan reaksi dari Hii Tai Ichao dan Goeng, mereka terkejut hanya mendengar disebutnya tiga orang yang paling susah dihadapi. Tetapi di dalam hati orang tua berbaju kuning itu agaknya tergerak. Orang tua berbaju kuning itu tiba-tiba bertanya kepada Hii Tai Ichao, Chiang Bun Jin, terhadap urusan dunia Kang Ou, sudah lama aku tidak tahu, tiga orang yang paling susah dihadapi yang disebutkan oleh sahabat Oe Tai ini, siapakah mereka itu? Oe Tai Hao dapat melihat sikap orang tua berbaju kuning itu, agaknya sudah tahu nama orang-orang tersebut, tetapi ia pura-pura bertanya, maka diam-diam ia juga merasa geli sendiri untuk mendengarkan jawaban dari Hii El Ba Cao sudah menjawab, apa yang dinamakan tiga tokoh paling susah dihadapi, yang dimaksudkan adalah Pak Bin Sin Po Hang Poh Cui, Tian Guat Cheng Mo Tian San Seng, Hang Tie Mong He Me Chengong. Setelah mendengar disebutnya tiga nama itu orang tua berbaju kuning itu sebaliknya agak tergoncang badannya, tetapi itu tidak dapat dilihat jika lo tak diperhatikan benar-benar. Orang yang kau temui di dekat lembah kematian di gunung Chong Leem itu adalah Hang Poh Cui? Tiong San Seng atau Kah Me Chengong demikian orang tua berbaju kuning itu bertanya kepada Oe Tai Hao. Oe Tai Hao yang mendapat nama julukan Sam Chi Wulopan, sudah tentu memiliki kecerdasan otak yang luar biasa, dari sikap dan nada suara orang tua berbaju kuning itu, mendapat kegambaran bahwa orang tua itu pasti mempunyai permusuhan hebat di antara satu dari tiga orang yang disebutkan namanya tadi. Maka dengan sikap mencoba-coba ia menjawab dengan lambat, orang yang kutemukan itu menyebutkan dirinya bahwa dahulu pernah menjadi kenalan lamamu. Mereka bertiga dahulu denganku hanya merupakan kenalan secara sepintas lalu, dan semua pernah mengadakan hubungan sebagai sahabat. Siapakah sebenarnya yang kau ketemukan itu? Tiong W. A. Cheng Mo. Tiong San Seng. Demikian Oe Tai Hao menjawab dengan cepat sekali. Sambil menjawab, matanya terus ditujukan kepada orang tua berbaju kuning, untuk memperhatikan reaksi apa yang ditunjukkan oleh orang tua itu setelah mendengar jawabannya. Orang tua berbaju kuning itu benar saja menunjukkan rasa terkejutnya dan mulutnya tercetus ucapan, eh kemudian berkata dengan nada suaranya yang cepat dan sangat perlahan sekali, ada urusan apa tanpa sebab Tiong San Seng mencariku? Dengan kira bagaimana pula ia mengetahui bahwa aku berada di sini? Oleh karena jawaban itu, dugaan Oe Tai Hao mulai berubah. Ia anggap bahwa orang yang hendak ditemui oleh orang tua berbaju kuning itu yang ia dengar dari mulut goeng selagi di dalam rumah makan di kota Kengcu, kalau bukan Me Chengong, tentunya ialah Hang Po Chui. Keahlian meramal Tian Gwa Cheng Mo dan tindak tanduknya yang luar biasa, tiada orang yang mampu menandingi. Dia suruh Oe Tai Hao menyampaikan pesannya, katanya dia adalah orang yang ingin kau temui, pada sebelum akhir tahun ini datang ke Bukit Siang Suat Giam di Gunung Kialian San supaya bisa bertemu muka denganmu. Demikian ia berkata, orang tua itu di luarnya tampak tenang-tenang saja, tetapi dalam hatinya sebetulnya tergerak. Ia bertanya kepada Oe Tai Hao, siapakah orang yang ingin kutemui itu? Oe Tai Hao mendengar suara orang tua berbaju kuning itu agak tajam, di situ dapat diduga bahwa orang tua itu sudah tidak bisa mengendalikan perasaannya seperti semula, tetapi hingga saat itu ia sendiri masih tetap tak bisa menduga siapa namanya dan bagaimana riwayatnya orang tua itu. Terpaksa ia menjawab sambil menggelengkan kepala, Tian Gwa Cheng Mo belum pernah mengatakan nama orang yang ingin kau temui itu, tetapi ada pesan dua patah kata, minta aku agar menyampaikan kepadamu. Pesan apakah itu bertanya orang tua berbaju kuning itu hambar. Kalau sudah tiba waktunya bisa melepaskan tangan, lepaskanlah. Kalau masih bisa diampuni, ampunilah berkata Oe Tai Hao dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu setelah mendengar ucapan itu, memperdengarkan suara tertawa dinginnya, kemudian berkata, dahulu dia bisa lepas tangan, tetapi hari ini bagaimana aku bisa mengampuni orang? Walaupun lidah Tian Gwa Cheng Mo Tiong San Seng bisa tumbuh bunga teratai, bisa mengeringkan air sungai Tiang Kang, juga tidak bisa mencuci bersih dendam sakit hatiku waktu dahulu. Oe Tai Hao yang mendengar jawaban itu alisnya dikerutkan, sedang orang tua berbaju kuning itu menggerakkan jari tangannya, menekan pesawat yang berada di tempat duduknya dan kain gorden sutra warna kuning itu perlahan-lahan menutup kembali. Sepasang matuk ketua Kielian Pei Hietai Chao memancarkan sinar buas, sebentar ia menatap wajah Oe Tai Hao, lalu bertanya kepada orang tua berbaju kuning dengan terpisah oleh gorden warna kuning. Mengenai sahabat Oe Tai Hao yang datang kemari untuk menyampaikan pesan itu, Lo Chiampo masih ada pesan khusus apa? Oe Tai Hao mengerti maksud pertanyaan Hietai Chao, ialah untuk minta jawaban dari orang tua berbaju kuning, apakah dibiarkan pulang dengan selamat atau perlu ditahan? Suara yang sangat perlahan sekali dari orang tua berbaju kuning itu terdengar dari balik gorden warna kuning itu, katanya lambat-lambat, Tian Bun Jin boleh mintakan bukti kepada sahabat Oe Tai itu untuk membuktikan bahwa ia benar-benar disuruh oleh Tian Gwe A Cheng Mo, atau bukan. Jika ada bukti biarkan ia pergi, jika tidak, kita harus tetap menurut aturan untuk menghukum padanya yang sudah lancang masuk ke daerah Kialian. Aku akan menotok lumpuh padanya dari sini, kemudian kau antarkan ke dalam gua Siang Suatong, supaya tubuhnya menjadi beku dan kita buat patung di dalam gua itu. Oe Tai Hao yang mendengar ucapan itu lantas tertawa terbahak-bahak, dengan metu menatap Hietai Ichao, ia bertanya dengan nada suara dingin, Kia Chiang Bun Jin, aku pengemis tua datang dari tempat ribuan pal jauhnya semata metu hanya menyampaikan pesan orang lain, apakah demikian caranya kalian orang-orang Kialian Pei memperlakukan tamu? Ditegur secara pedas demikian oleh Oe Tai Hao, sepasang alis Hietai Ichao berdiri, sejenak tampak berpikir, kemudian berpaling dan berkata kepada Go Eng, peraturan dunia Kang Ou, kita harus patuhi tetapi peraturan golongan Kialian Pei, juga tak boleh dirusak. Go Su Te, lekas perintahkan mereka untuk menyediakan jamuan bagi Oe Tai Tai Hiap, lebih dulu kita harus melakukan tata tertib dunia Kang Ou, kemudian minta lagi kepada Oe Tai Tai Hiap supaya menunjukkan buktinya untuk menepati peraturan golongan kita. Oe Tai Hao menggoyangkan tangannya, melarang Go Eng bertindak, dengan sepasang alis berdiri ia berkata dengan nada suara dingin, tidak perlu, perjamuan semacam ini aku pengemis tua tidak sanggup menerima. Tata tertib dunia Kang Ou boleh dihapus, harap kalian lekas menjalankan peraturan golongan Kialian, meskipun aku ada membawa bukti, tetapi kini aku tidak mau mengeluarkan. Orang tua berbaju kuning dari balik gorden warna kuning berkata sambil tertawa dingin, apakah kau benar-benar ingin mencari mampus? Oe Tai Hao tertawa semakin nyaring, katanya juga dengan nada suara keras, manusia, kalau sudah mencapai usia 100 tahun siapakah yang bisa lolos dari kematian? Di dunia yang fana ini di mana saja merupakan kuburan. Suara itu masih mengema di dalam ruangan, murid yang menjaga pintu gerbang dengan tiba-tiba muncul di ruangan dan maju memberi hormat kepada Hiep Tai Ichao sambil melaporkan bahwa di luar ada seorang gadis dengan menunggang seekor kuda berbulu hijau, gadis itu menyebut dirinya sebagai putri Tian G.W.A. Cheng Mo, namanya Tiong San Hui Heng dan katanya hendak mencari Oe Tai Tai Hiap. Laporan itu mengejutkan Hie Tai Ichao, sedangkan Oe Tai Hao sendiri juga terheran-heran. Dalam hatinya berpikir, urusan di dalam dunia ini bagaimana bisa demikian kebetulan? Dengan munculnya Tiong San Hui Heng secara tiba-tiba ini, bukankah akan merupakan pertolongan besar baginya yang sudah mengarang cerita bohong demikian besar? Benar saja, Hiep Tai Ichao setelah sejenak merasa terkejut, lalu berkata kepada anak buahnya yang ditugaskan menjaga di pintu gerbang, kau beritahukan kepada Nona Tiong San, minta ia tunggu sebentar di pintu gerbang, aku akan mengantar sendiri kepada Oe Tai Tai Hiap keluar dari sini dengan segera. Sehabis berkata demikian ia lalu mengangkat tangan memberi hormat dan berkata kepada Oe Tai Hao, Kie Tai Ichao sudah tahu bahwa kedatangan Oe Tai Tai Hiap kemari bukanlah omong kosong saja, atas kealpaanku untuk menyambut secara baik-baik, harap Oe Tai Tai Hiap maafkan sebesar-besarnya. Oe Tai Hiap tahu bahwa kawanan manusia jahat dan buah seperti itu, girang atau marah bisa berubah setiap saat. Maka ia diam-diam menggelengkan kepala. Tetapi kesempatan itu ia gunakan sebaik-baiknya untuk mengundurkan diri, katanya sambil tersenyum, sebagai orang yang berkelana di dunia Kang O, dalam segala hal harus mementingkan urusan orang lain, asal ada sahabat yang sepaham denganku, jangankan hanya melakukan perjalanan ribuan pals saja sekalipun harus menerjang ke dalam neraka juga lelah. Tian Bun Jin kalau sudah tahu bahwa kedatanganku ini tidaklah bohong, maka Oe Tai Hiap hendak minta diri. Sehabis berkata demikian, ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata pula kepada orang tua di balik Gordon berwarna kuning, Orang tua, apakah kau ada jawaban yang minta aku sampaikan kepada Dan G.W.A. Cheng Mo? Beritahukan kepada Tiong San Seng, katakan saja bahwa orang yang kutunggu itu, jikalau sebelum pada tanggal 10 bulan 11 ini, datang kemari menengok aku, maka pada pertemuan di puncak Tian Tu Hang pada nanti tanggal 16 bulan 12, akan merupakan bencana hebat bagi rimba persilatan yang tidak dapat dilakukan lagi. Oe Tai Hau hanya sambut dengan tertawanya, kemudian ia memutar dirinya, Hie Tai Icao oleh karena merasa salah. Terpaksa dengan perasaan kemalu-maluan bersama Go Eng mengantar keluar Oe Tai Hau dari tempat itu. Baru keluar dari pintu gebang, sudah disambut oleh Tiong San Hui Heng yang berdiri di samping kudanya dengan wajah berseri-seri. Begitu melihat kedatangan Oe Tai Hau lantas berkata kepadanya, Oe Tai Lo Chiam Poe, kali ini karena kau melakukan perjalanan terlalu jauh, maka aku sengaja menunggang kuda datang kemari untuk menyambut kau. Apakah kau sudah menyampaikan pesan ayah kepada orang tua itu? Oe Tai Hau menganggukan kepala sambil tersenyum, melihat Tiong San Hui Heng menyerahkan les kudanya, tanpa sungkan lagi lantas melompat ke atas punggung kuda, sedangkan Tiong San Hui Heng sendiri duduk di belakangnya. Demikian dia dua orang itu dengan menunggang seekor kuda, lantas dipacu turun dari siang suat giam. Pada saat itu, ketua Kielian Pei Hie Tai Hau menyaksikan kuda Ceng Hong Kie Tiong San Hui Heng lebih hebat daripada kuda Cian Li Kiok Hwe A Cengnya sendiri, dengan berdiri termangu-mangu menyaksikan berlalunya Tiong San Hui Heng dan Oe Tai Hau, sedikit pun tidak memikirkan ke tempat lain. Akan tetapi Goheng yang licik dan banyak akalnya, sebaliknya tertawa cengar-cengir beberapa kali, kemudian berkata kepada Hie Tai Hau, Cian Bun Su Heng, apakah kau tidak berasa bahwa kedatangan Tiong San Hui Heng ini sangat mencurigakan? Hie Tai Hau sebagai tokoh dan pemimpin satu partai besar, sudah tentu bukan orang sembarangan, setelah diingatkan oleh ucapan Goheng tadi, sesat lantas menjadi sadar. Katanya, kecurigaan Goh Sute memang benar kedatangan Tiong San Hui Heng ini sesungguhnya terlalu mencurigakan, di dalamnya pasti ada mengandung maksud. Tertentu, tetapi sayang sekali kudanya sangat cepat larinya, rasanya sudah tidak keburu untuk dikejar. Kuda mereka bisa lari pesat, tetapi Cian Li Kiok Hwa Ceng Kuda Su Heng, juga merupakan kuda jempolan pada saat ini, mengapa tidak berusaha mengikuti jejaknya? Kini Xiaote hendak pergi ke Goh Siang Suatong untuk memberitahukan kepada orang sana supaya siap-siap apabila ada orang datang mengacau. Rencana Goh Sute ini bagus sekali, perintahkan mereka supaya menyediakan kuda dan senjataku. Sesaat kemudian Ketua Kialian Pei sudah berada di atas kuda jempolannya dengan senjatanya 150 kati yang pernah menggemparkan dan menjagoi dunia Kang Ong sekian lamanya, setelah itu ia memacu kudanya menuju ke tempat di mana tadi Tiong San Hoi Heng dan Oe Tai Hao pergi. Sementara itu Goh Eng sambil perlihatkan senyum iblisnya, diam-diam menghilang kejalanan yang menuju ke Goh Siang Suatong. Kita tinggalkan dulu tindakan dua manusia buas dari Kialian itu, marilah kita balik kepada Oe Tai Hao yang sudah meninggalkan Bukit Siang Suat Giam bersama Tiong San Hoi Heng. Sekeluarnya dari markas besar Partai Kialian, Tiong San Hoi Heng larikan kudanya menuju ke tempat yang sudah dijanjikan kepada He E Tian Siang, sementara itu Oe Tai Hao berkata kepada Tiong San Hoi Heng sambil tertawa, Nona Tiong San, bagaimana kedatangan ini demikian kebetulan, apakah Nona sudah bertemu Muka dengan He E Tian Siang? Mengapa Sia Opek dan Tai Wong tidak ikut serta? Dengan secara kebetulan ketika aku berada di kota Kieng Chiu telah minum di tempat rumah makan yang Lo Chiampo E dan He E Tian Siang ada minum di situ, hanya terpisah satu kamar saja, maka aku mengetahui urusan ini, Sia Opek dan Tai Wong sudah mengikuti He E Tian Siang menyerbu ke Goa Siang Suatong, berkata Tiong San Hoi Heng sambil tertawa. Dari apa yang dilihat dan didengar di dalam ruangan Chong Biao Tong, Oe Tai Hao tahu bahwa di dalam Goa Siang Suatong pasti juga dilakukan penjagaan, hingga di situ mungkin terdapat rintangan berbahaya, maka ia merasa khawatir atas keselamatan He E Tian Siang, kini setelah mendengar dari mulut Tiong San Hoi Heng bahwa kepergian He E Tian Siang ke Goa Siang Suatong dengan dikawani oleh Sia Opek dan Tai Wong, maka ia merasa lega. Ketika tiba di tempat di mana sudah berjanji dengan He E Tian Siang, baru saja turun dari kudanya, dari arah Siang Suatong terdengar suara derap kaki kuda, Oe Tai Hao Lantas berkata sambil tertawa dingin, aku sudah tahu, bahwa urusan ini hanya dapat mengelabdobi metu kawanan penjahat Kialian untuk sementara, tetapi tidak bisa selama-lamanya. Sekarang Kietai I Chao benar saja sudah timbul perasaan curiganya dan pergi mengejar kita. Marilah kita sembunyi di suatu tempat biar dia mengandalkan kudanya yang jempolan pergi mengejar sampai beberapa ratus pal, supaya kita kurang seorang lawan tangguh. Tiong San Hui Heng menganggukan kepala sambil tersenyum, dua orang itu lalu mencari tempat sembunyi, tak lama kemudian benar saja tampak ketua Kialian Pei, Hie Tai I Chao dengan membawa senjatanya yang aneh dan berat sekali, dengan menunggang kudanya Tian Li Kiyo Khoa Cheng yang jempolan dengan pesat melewati tempat persembunyiannya. Setelah bayangan Kietai I Chao menghilang dari depan matanya, Oetai Hao baru berani mengeluarkan suara, ia berkata sambil tertawa, Nona Tiong San, kini kita menggunakan kesempatan selagi Kietai I Chao melalui kita, dan selagi orang-orang Kialian Pei tidak menduga kita yang sudah pergi akan kembali, agaknya kita perlu secara diam-diam pergi ke Gua Siang Suatong, barangkali bisa memberi bantuan tenaga kepada Hie Etian Siang Laute bersama Siap Opek dan Tai Wong. Perjalanan kita ini tak boleh mengejutkan orang pihak sana, apakah kita harus pergi ke sana dengan jalan kaki? Untung kuda Cheng Hang Kia ini sangat cerdik dan sangat tajam daya pendengarnya, jikalau ada kejadian-kejadian penting, asal aku mengeluarkan siulan, ia pasti akan datang mengikuti suaraku tadi. Berkata Tiong San Hui Hang sambil menganggukan kepala dan tersenyum. Kekuatiran Nona ini memang pada tempatnya. Marilah kita balik lagi ke sana. Perjalanan mereka kali ini menggunakan ilmunya meringankan tubuh masing-masing, juga tidak melalui jalan biasa, melainkan melalui jalan pegunungan yang terjal. Berjalan melalui jalan-jalan terjal dan kadang-kadang melalui jurang dan gunung-gunung tinggi. Oetai Hao baru tahu kepandayan Tiong San Hui Hang, ilmu meringankan tubuh dan ilmu silatnya masih jauh di atas Hie Etian Siang. Tiong San Hui Hang dengan tubuhnya yang indah dan tindakannya yang lemah gemulai, meskipun melalui jalanan yang demikian sulit masih dapat dilalui dengan tenang-tenang saja, bahkan ia masih bisa tertawa-tertawa dan berkata kepada Oetai Hao, Oetai Lociampua, kau sudah lama hidup di dunia Kang Ou, sudah biasa melakukan perjalanan jauh dan sukar, baik pengalaman maupun pengetahuan tentu luas sekali, rasanya tidak terpaut jauh kalau dibanding dengan Pendekar Pemabokan Bobu Julociampua, apakah kau tidak dapat melihat atau setidak-tidaknya menduga riwayat atau asal-usul orang berbaju kuning yang dibuat andalan oleh orang-orang Hie Lian Pei? Meskipun aku tidak dapat menduga asal-usul dan riwayat orang tua itu, tetapi waktu ia berbicara denganku, dari pertama sehingga akhir, suaranya demikian halus seperti tidak wajar, agaknya ia takut aku dapat mengenali suaranya yang sebenarnya. Dalam hal ini sesungguhnya sangat menarik dan mencurigakan hatiku. Apakah orang tua berbaju kuning yang sangat aneh itu juga merupakan sahabat lamaku dahulu? Lociampua boleh pikir dulu baik-baik, di antara kenalan lamamu dahulu, apakah ada seorang tokoh demikian? Lociampua harus tahu bahwa kepandayan ilmu silat Hieta Icao sudah dapat dibanggakan dan masih di atas daripada beberapa orang kuat lainnya, dia merupakan satu tokoh terkuat pada masa ini, namun ia masih memerlukan orang tua berbaju kuning itu sebagai andalan dan supaya menunjang gerakannya, di situ dapat kita duga bahwa orang tua itu pasti memiliki kepandayan yang luar biasa, seharusnya mudah sekali kalau kita duga. Oetai Hao berpikir lama sekali, barulah berkata sambil tertawa, aku sesungguhnya tak dapat memikirkan orang tua itu, baiklah kita tunggu setelah bertemu muka dengan Hei Etian Xianglao Teh, aku masih perlu menanyakan dahulu apa yang dilihatnya di dalam gua wa Xiang Suatong, setelah kita adakan konsultasi satu sama lain, mungkin dapat mempelajari asal-usul diri orang tua itu. Pembicaraan Oetai Hao dan Tiong San Hui Heng dilakukan dengan seenaknya, mereka tidak tahu bahwa pada saat itu Hei Etian Xiang yang berada di dalam gua wa Xiang Suatong sedang menghadapi bahaya hebat yang sangat mendebarkan hati. Kiranya Hei Etian Xiang sejak berpisah dengan Tiong San Hui Heng, oleh karena baru pertama kali ini berjalan bersama-sama dengan Xia Opek dan Tai Wong binatang luar biasa itu, perjalanan itu dilakukan dengan sangat gembira, dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh ia pergi menuju ke gua Xiang Suatong yang letaknya di bukit Xiang Suat Giam Im. Letak Xiang Suat Giam Im sangat strategis, tempat itu terkurung oleh puncak-puncak gunung yang tingginya menjulang ke langit, oleh karenanya sinar matahari juga agak kurang, maka hawa di tempat itu dingin sekali, setiap tahun diliputi oleh salju. Hei Etian Xiang yang membawa Xia Opek dan Tai Wong menyelundup sampai ke mulut gua, sepanjang perjalanannya tidak mendapat rintangan juga tidak menemukan jejak musuh, hanya merasakan bahwa gua itu seolah-olah dalam sekali dan jalannya berliku-liku. Bahkan di dalam gua itu selalu ditiup oleh angin yang dingin sekali sehingga meresap ke dalam tulang-tulangnya. Baru mendekati gua, terjadilah suatu kejadian sangat aneh, Xia Opek dan Tai Wong, dua ekor binatang luar biasa itu, bulu-bulu risikujur badannya pada berdiri, dengan sikap ketakutan matanya ditujukan ke dalam gua yang gelap dan berliku-liku jalannya, agaknya tidak berani masuk. Hei Etian Xiang yang tahu benar bahwa Xia Opek sangat cerdik dan Tai Wong berani dan galak, ketika menyaksikan sikap mereka demikian juga merasa gentar. Dengan suara yang sangat perlahan sekali ia bertanya kepada Xia Opek, Xia Opek, dalam gua itu kau lihat ada barang apa? Mengapa kau dan Tai Wong ketakutan demikian rupa? Sepasang matanya yang merah dari Xia Opek ditujukan kepada gua sekian lama lantas menggunakan tangannya. Untuk memitak-mitakan sebagai jawaban kepada Hei Etian Xiang, maksudnya agaknya menasehati Hei Etian Xiang sebaiknya jangan masuk ke dalam. Hei Etian Xiang juga tahu, bahwa di dalam gua itu sudah pasti sangat berbahaya, tetapi karena ia bernyali besar dan kedua dengan susah payah baru sampai di tempatnya, bagaimana kalau ia tidak berani masuk untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya? Oleh karena itu setelah ia berpikir sejenak baru berkata lagi kepada Xia Opek dengan suaranya tetap perlahan, Xia Opek, aku juga tahu bahwa di dalam gua ini sangat berbahaya dan ada hal-hal yang luar biasa, tetapi karena kita sudah sampai di sini, bagaimanapun juga toh harus masuk melihat dan menyaksikan sendiri, kau dengan Tai Wong boleh sembunyikan diri di luar pintu untuk menunggu aku, kalau ada orang jahat Kielian Pei, asal kau mengeluarkan suara, aku akan siap sedia. Hei Etian Xiang tampak Xia Opek menunjukkan sikap seolah-olah keberatan, maka ia lalu mencium mukanya, kemudian bertanya sambil tersenyum, Xia Opek, apakah kau tidak tegah hati dengan seorang diri aku masuk ke dalam gua? Xia Opek yang mendengar pertanyaan itu, mengamat-amati muka Hei Etian Xiang beberapa lama, tiba-tiba menganggukan kepala dan menerima baik permintaannya, sambil menarik Tai Wong, ia sembunyikan diri di tempat lebat di luar pintu gua. Hei Etian Xiang karena sikap Xia Opek tadi, mau tak mau tambah waspada, lebih dahulu ia mengerahkan ilmunya Kian Tian Cheng Kie dari perguruannya, disalurkan ke seluruh badan untuk menjaga diri, dengan berjalan indap-indap dan berjalan pelan sekali ia memasuki gua itu. Jalan di dalam gua itu berliku-liku, Hei Etian harus memutar ke kanan dan ke kiri sebanyak kira-kira 15. Pombak, tetapi apa yang disaksikannya tidak lain daripada gelap. Apa yang dirasakan juga hanya dingin. Akan tetapi di dalam kegelapan itu seolah-olah tersembunyi rahasia yang sangat misteri, di bawah suasana dingin, seolah-olah mengandung bahaya yang menyeramkan. Semakin misteri semakin seram, juga semakin membangkitkan keberanian Hei Etian Xiang. Selangkah demi selangkah ia masuk ke dalam, ia bertekad hendak menyelidiki dalam gua itu. Kembali ia memasuki ke dalam beberapa tombak, halaman di dalam gua itu agaknya melebar tetapi juga semakin gelap. Karena keadaan gelap sekali, ia terpaksa berjalan maju sambil merabah-rabah. Baru saja mengulurkan tangannya, seolah-olah tersentuh oleh binatang berbisa, maka buru-buru ditariknya kembali, orangnya juga lopat mundur sejauh tiga langkah. Kenapa? Oleh karena Hei Etian Xiang sewaktu mengulurkan tangannya merabah-rabah telah merabah sesosok tubuh manusia. Tetapi tubuh manusia itu seolah-olah lebih dingin daripada angin di dalam goa yang meniup dirinya, bahkan setelah jari tangan Hei Etian Xiang menyentuhnya, juga tidak terdengar sedikitpun suara dari tubuh yang disentuhnya. Kedua tangan Hei Etian Xiang digunakan untuk melindungi dadanya, selagi hendak menantikan kejadian selanjutnya, tetapi tidak tampak sedikit gerak ampun juga dari tubuh manusia itu, maka ia lalu mengambil alat api dari dalam sakunya. Api itu bukanlah api biasa, cuma api buatan Oer Taihao yang dibuat secara istimewa. Alat itu merupakan bentuk bumbung, begitu alat pesawatnya disentuh, lantas bisa menimbulkan api, dan bumbung itu lubangnya juga kecil. Sekali, tidak beda seperti lampu-lampu baterai yang kecil pada sekarang ini. Ketika api di tangan Hei Etian Xiang menerjang ke tubuh manusia yang dirabahnya tadi, matanya baru menampak seorang pelajar berbaju putih yang berusia kira-kira 30 tahunan, sedang berdiri menyandar di dinding goa dan menghadapi dirinya. Tersorot oleh sinar lampu Hei Etian Xiang, pelajar berbaju putih itu tetap tidak bergerak atau menyapa, Hei Etian Xiang terheran-heran, kembali menggunakan apinya untuk menyinari orang itu, kini ia tujukan kepada wajahnya. Kini Hei Etian Xiang baru tahu, bahwa mata pelajar berbaju putih ternyata sudah tidak bercahaya, ditilik dari keadaan itu, agaknya bukan seperti manusia hidup. Di atas baju panjangnya yang berwarna putih tergantung sebuah pelat tembaga di atas pelat itu terdapat tanda tulisan. Hei Etian Xiang yang sangat berani, menyaksikan keadaan itu sedikit pun tidak merasa takut, ia maju menghampiri, tetapi setelah ia membaca tulisan pada pelat tembaga itu, saat itu badannya lantas gemetaran. Tulisan yang terdapat di atas pelat tembaga itu, ternyata berbunyi seperti berikut, Salah satu dari patung yang sudah mebeku oleh S, ini adalah patung Xiao Tec yang berjuluk berbaju putih dari Kunlun, juga merupakan Samsu Tec Ketua Kunlun Pei Taihui Cheyu. Di samping terkejut dan keheranan, Hei Etian Xiang diam-diam berpikir, apa yang dinamakan patung yang sudah mebeku oleh Sanju? Apakah Xiao Tec ini sudah dibinasakan oleh orang Kialian Pei? Jenasahnya dibakukan di dalam goa Xiang Suatong ini? Selama berpikir, api di tangannya ditujukan kepada dinding goa itu, kini ia menemukan pula di tempat sejarak 3-4 kaki dari patung Xiao Tec, kembali terdapat sebuah patung yang berdiri menyandar di dinding goa. Meskipun Hei Etian Xiang sudah mulai gentar dan dalam hatinya juga merasa sedikit takut, tetapi ia masih berani maju, hendak menegaskan siapa adanya patung kedua itu, apakah juga merupakan sebuah patung yang dibekukan. Suatu keuntungan baginya, ialah api di dalam bumbung buatan Oe Taihao itu, hanya dapat digunakan untuk menyoroti langsung ke tempatnya tapi tidak memancarkan sinarnya ke bagian samping. Jikalau tidak betapapun besarnya Li Hei Etian Xiang juga akan ketakutan setengah mati. Sebab, apabila api itu memancarkan sinarnya ke segala penjuru, maka di situ ia akan terdapat dua sosok bayangan, sesosok adalah bayangannya sendiri, tetapi yang lain adalah bayangan seorang yang mengenakan jubah lebar, sedang rambutnya yang panjang terurai ke bawah, orang itu sama keadaannya dengan orang tua berbaju kuning yang dilihat oleh Oe Taihao di dalam ruangan Chong Biao Tong. Tetapi orang berbaju kuning ini berdiri tidak jauh di belakang Hei Etian Xiang, tangan kanannya diangkat tinggi, jari telunjuk dan jari manis tampak diulurkan, ditujukan kepada jalan darah di belakang kepala Hei Etian Xiang. Hingga saat itu Hei Etian Xiang masih belum sadar jikalau bayangan maut sudah mengintai dirinya, ia masih berjalan maju ke depan sedangkan orang tua berbaju kuning itu juga melakukan gerakan yang sama. Hei Etian Xiang adalah murid satu-satunya dan paling disayang oleh Pak Bin Sin Pohang Pocui, dan baru-baru ini kembali ia mendapatkan obat luar biasa yang menambah kekuatan tenaganya, dalam goa kuno yang menyeramkan seperti itu, seharusnya ada suara sedikit saja akan tertangkap oleh daya pendengarannya. Akan tetapi terhadap orang tua berbaju kuning yang berada di belakangnya sedikitpun ia tidak. Menyadari atau mendengar, dari situ dapat dilihat betapa tinggi ilmu yang dimiliki oleh orang tua berbaju kuning itu. Terima kasih telah menonton!